www.absenceminar.com link absennya sudah saya kirimkan di kolom chatting sudah saya kirimkan lagi silakan bisa absen dulu di www.absenceminar.com dan himbuan juga buat rekan-rekan semua nanti jika kolom chatting sudah kami buka mohon maaf dilarang keras beriklan atau berpromosi ya mohon maaf jika chatting sudah kami buka dilarang keras beriklan atau berpromosi jika ketahuan teman-teman beriklan nanti di belakang kita ada Satpol PP yang akan mengeluarkan Bapak Ibu sekalian dari Zoom ini ya tolong hargai, hormatin di forum ini jadi nanti kalau kolom chatting sudah kami buka dilarang keras beriklan atau berpromosi dan juga dilarang keras untuk kirim nomor HP karena kami jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di luar tanggung jawab kami karena kemarin peserta seminar kita sudah ada yang kena tipu dengan alasan macam-macam karena dia share nomor HP jadi mohon maaf silakan bisa ikutin seminar dengan baik silakan bisa absen dulu biar nanti di akhir acara bisa mendapatkan sertifikatnya siapkan juga catatan pensil sama bolpennya bolpen sama kertasnya untuk merangkum seminar bisnis digital hari ini ada hadiah menarik buat rekan-rekan semua yang bisa merangkum seminar bisnis digital hari ini oke thank you Pak Sony apakah suara saya sekarang sudah oke Pak Sony? oke sudah oke ya oke teman-teman ya oke teman-teman saya sudah online juga teman-teman di youtube ya teman-teman ya linknya sudah saya kirim juga di kolom chatting teman-teman jadi buat teman-teman semua yang ada gangguan nanti di zoom boleh anda pindah ke youtube teman-teman tapi di youtube tidak bisa berinteraksi nanti ya jadi silakan datang bertahan di zoom saja selama itu memungkinkan teman-teman baik teman-teman bagaimana membangun bisnis yang dasar di era digital sebelumnya teman-teman saya sudah berpengalaman bagaimana toko komputer saya menjadi toko komputer terbesar di Kalimantan Tengah kemudian saya buka laundry teman-teman baru hari pertama laundry saya hari pertama laundry saya saya cuma punya 1.600 pelanggan hari pertama laundry punya 1.600 pelanggan keren atau keren banget teman-teman so buat teman-teman semua hari ini izinkan saya membongkar semua rahasianya di depan teman-teman semua bagaimana ketika corona datang covid-19 datang omset saya penghasilan saya bisnis saya justru omsetnya naik 400% teman-teman di tengah banyak perusahaan memphk karyawan di tengah banyak perusahaan pilot bagaimana perusahaan bertahan di covid-19 justru saya bikin pabrik besar-besaran sepanjang corona saya bisa rekrut karyawan banyak Bapak Ibu sepanjang corona bisa menciptakan ribuan lapangan pekerjaan sepanjang corona kata kuncinya adalah go digital maka buat Bapak Ibu semua yuk hari ini kita belajar bersama bagaimana membangun sebuah bisnis go digital oke Bapak Ibu sebelum kita mulai kebersamaan kita Bapak Ibu sebagai hamba yang beragama Bapak Ibu sebagai umat yang beragama maka mari bersama-sama kita mulai kebersamaan kita dengan doa berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Tuhan puji syukur ya Allah ya Tuhan hamba aturkan kehadirat terima kasih ya Tuhan kau masih mengizinkan mata ini masih bisa melihat linga ini masih bisa mendengar hati ini masih bisa merasa Tuhan tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini bahkan daun jatuh pun kau adalah perencana terbaik dibalik daun jatuh Tuhan ampuni dosa kami ampuni dosa orang tua kami ampuni dosa pemimpin kami ampuni dosa sahabat kami ya Tuhan Tuhan kami hanya ingin bagaimana hidup yang hanya satu kali ini ya Tuhan menjadi hidup yang berkah menjadi hidup yang benar-benar bermanfaat buat banyak izinkan kami ya Tuhan dalam hidup yang hanya satu kali ini hamba bermanfaat buat banyak orang dan kelak menjadi bekal buat hamba untuk menuju surga Tuhan hanya surgamu yang kami cari hanya surgamu yang kami dambakan izinkan kami ya Tuhan sertai kami ya Tuhan dalam kebersamaan kami di hari minggu ini ya Tuhan kami meeting kami seminar di zoom ini izinkan kami ketemu saudara-saudara terbaik untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan Tuhan ampun di dosa kami dan kabulkan doa Amin baik Bapak Ibu terima kasih sudah mendukung seminar bisnis digital tidak ada yang kebetulan di buka bumi ini bahkan Tuhan sudah menghendaki daun jatuh itu pun ada manfaatnya daun jatuh menghadirkan kesuburan tanah tanah yang subur bisa membuat tanaman bisa tumbuh dengan baik disana ada cacing tanah yang Tuhan sedang pikirkan untuk berikan kehidupan yang terbaik buat para cacing di tanah itu Bapak Ibu kalau cacing di tanah itu ada manfaatnya kalau daun jatuh itu ada manfaatnya kalau bebek aja ada manfaatnya ulet aja menghasilkan sustra pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua buat saya buat teman-teman semua buat kita semua apakah kita tidak malu terhadap ulat yang bisa menghasilkan kepompong dan menghasilkan sutra yang digunakan oleh para pejabat oleh semua orang bangga menggunakan kain sutra tidak akan melihat dibalik bebek yang mungkin tinggal di kandang yang mungkin bau bisa menghasilkan susu dan daging yang enak dan akhirnya membuat bebek itu bermanfaat buat banyak orang tidak akan Anda sadar hari ini Bapak Ibu cacing di tanah itu punya peran menyuburkan menggemburkan tanah sehingga tanaman-tanaman bisa tumbuh sudahkah kita berkaca pada diri kita sendiri sudah bermanfaatkah kita buat banyak orang sudahkah kita memberikan kontribusi terbaik untuk alam semesta ini maka buat Bapak Ibu semua ketika itu belum terjadi yuk jangan tanyakan tentang aku bisa mendapatkan apa tetapi aku bisa memberikan apa hal sederhana dalam membangun sebuah bisnis Bapak Ibu Anda harus paham bahwa bisnis itu ada satu siklus yang harus Anda lakukan ketika Anda hari ini masih melakukan sesuatu dimana Anda melakukan hard selling Anda ketemu orang jualan Anda ketemu orang jualan Anda ketemu orang jualan maka saya titip pesan hanya masalah waktu Anda akan kehabisan energi untuk jualan tapi ketika Anda memahamin satu siklus penjualan yang sesungguhnya maka Anda akan merasakan Bapak Ibu sekali Anda kerja sekali Anda capek maka Anda akan dapat rejeki bertubi tubi maka buat Bapak Ibu semua apa dibalik itu semua izinkan saya menceritakan pengalaman saya Bapak Ibu tidak bermaksud untuk merasa so hebat jauh dari itu didi adalah debu di mata Tuhan didi adalah calon mayat dan tidak ada artinya apa-apa ketika didi sudah dikuburkan di tanah satu kali dua meter sudah selesai hanya amal kebaikan kamu yang akan ditinggalkan untuk bekal kamu nanti makanya izinkan saya Bapak Ibu dalam kesempatan ketika didi masih hidup saya ingin memberikan semua yang Tuhan titipkan kepada saya kepada semua orang Bapak Ibu untuk apa untuk siap-siap jangan-jangan nanti sore didikmati jangan-jangan lima menit lagi tiba-tiba ada gempa rumah saya runtuh Bapak Ibu dan kita tidak bisa bertemu lagi Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan kita sudah dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa oleh Tuhan tidakkah kita melihat arti dibalik itu semua maka aku perintahkan kepada kamu untuk bermanfaat memanfaatkan semua yang aku titipkan kepada kamu untuk apa mata yang aku titipkan kepada kamu untuk apa telinga yang aku titipkan kepada kamu untuk apa kaki tangan lidah gigi ini aku titipkan kepada kamu untuk apa hati yang aku titipkan kepada kamu tidakkah teman-teman melihat banyak orang-orang di luar sana yang tiba-tiba dicabut kenikmatan atas kakinya entah kesambar kereta entah kecelakaan tiba-tiba kakinya harus diamputasi hilang nikmat atas kaki itu tidakkah kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang dulu punya mata bisa melihat dan sekarang dicabut kenikmatan atas penglihatan itu tiba-tiba matanya tidak bisa berfungsi lagi dan tidak bisa melihat lagi tidakkah kamu melihat kamu dikasih mata untuk apa mata yang dikasih ke kamu kamu dikasih telinga untuk apa telinga yang dititip kepada kamu kamu dikasih hati untuk apa hati yang ada di dalam tubuh kamu itu tidak ada kamu melihat bahwa kehidupan ini hanya sementara kematian kematian itu kekal ketika kita mati sudahkah kita siap ketika kematian itu datang hari ini maka seminar bisnis digital kami adakan dari Sabang sampai Merauke mungkin teman-teman melihat sekarang seminar kita online mungkin Anda bilang wah gratis seminarnya online cuma pakai zoom teman-teman tahu zoom yang kapasitas 10 ribu itu biaya sewa satu bulan 92 juta zoom dengan kapasitas 10 ribu itu sewanya sebulan 92 juta sebelum saya mengadakan seminar di zoom teman-teman saya mengadakan seminar dari hotel ke hotel saya mengadakan seminar di kendari di klaro hotel saya mengadakan seminar ini di kendari teman-teman di Semarang kita adakan seminar 3 ribu peserta saya mengadakan seminar di Batam di Pacific Palace hotel kami mengadakan seminar di Manado di Novo hotel Anda tahu berapa sewa tempat-tempat seperti itu satu kuota tidak kurang dari 50 juta saya habis untuk mengadakan seminar dan seminarnya gratis kenapa saya seminarnya gratis teman-teman terinspirasi dari satu hal sederhana bahwa Tuhan itu sudah menitipkan semuanya tanda-tanda itu teman-teman kepada kita semua apa itu teman-teman teman-teman tahu bahwa Tuhan sudah menitipkan kepada kita semua satu kata-kata teman-teman saya sendiri terharu dengan kata-kata ini teman-teman kalau Anda mau kaya raya perbanyak sedekah saja satu kebaikan sedekah Tuhan ibaratkan Anda sedekah itu seperti nanam satu butir padi satu butir padi itu akan tumbuh dengan tujuh tunasnya dan satu tunas itu akan menghasilkan seratus buah jadi Tuhan saya muslim teman-teman saya yakin semua agama mengajarkan hal yang sama Tuhan dalam kitab suci dalam kuran surat Al-Baqarah 261 teman-teman dikatakan bahwa perumpamaan sedekah itu seperti nanam padi akan dikembalikan 700 kali lipat pertanyaannya tidakkah Anda melihat itu kalau Anda tahu bahwa Anda pengen kaya raya sekarang kaya raya itu bukan pakai deposito kaya raya itu bukan investasi tanah bukan investasi properti kalau Anda mau kaya raya investasilah sedekah di jalan Tuhan apapun agama Anda apapun keyakinan Anda saya muslim Bapak Ibu tetapi saya 4 tahun kuliah di Universitas Katolik mari kita bertoleransi semua agama saya menghormatin agama apapun 4 tahun saya belajar tentang agama Katolik saya tahu bagaimana adat setiadat bagaimana budaya di Katolik saya tahu proses yang namanya jalan salib rabu-abu kamis putih Jumat Agung saya tahu tapi Bapak Ibu yuk toleransi itu untuk menguatkan keukwah kita menguatkan kebersamaan kita semua hari ini Bapak Ibu saya memiliki alumni ada ratusan ribu alumni di seluruh Indonesia dan kita bekerja sama untuk menangani semua bisnis dan hari ini ternyata saya ketemu seluruh Indonesia banyak sekali faktor-faktor orang-orang yang ketika memulai bisnis bingung teman-teman dulu saya ketika saya memulai bisnis teman-teman toko komputer saya bermula dari satu hal sederhana saya guru honor di SMP Muhammadiyah Palangkaraya saya ngajar komputer karena background saya memang IT saya sarjana informatika teman-teman saya sebagai lulusan terbaik di kampus saya teman-teman dan Alhamdulillah ketika saya lulus teman-teman akhirnya saya ngajar di SMP Muhammadiyah Palangkaraya waktu itu anak murid saya waktu saya ajar tentang komputer dia bilang begini Pak Guru kok komputer di rumah saya gak seperti yang ini ya tampilannya kok beda itu gimana ya Pak sepontan teman-teman sepontan saya katakan rumah kamu dimana nanti Bapak datang saya gak mikir bakalan dibayar saya gak mikir minta duit saya gak mikir tentang saya dapat apa gak jauh dari sepontan saya cuma bilang rumah kamu dimana nanti Bapak ke rumah udah sebagai murid saya saya tidak dibayar SOP nya harus seperti itu setelah saya selesai ngajar saya langsung ke rumahnya teman-teman sampai rumah saya betulin komputernya saya tidak ada kepikiran di otak saya bahwa oh mudah-mudahan ya Allah saya dapat duit saya tidak berpikir ya Allah mudah-mudahan aku dibayar sekian gak ada rumah saya berangkat datang ke rumahnya udah lillah pengen bantu murid saya pengen supaya mereka bisa belajar bagus begitu sampai ke rumahnya teman-teman sudah saya betulin satu jam saya betulin akhirnya sudah setting saya pamitan pulang waktu saya pulang saya dipanggil sama mamanya om manggil saya om om itu adik saya kemarin juga bilang katanya komputernya rusak bisa minta tolong om sekalian om betulin komputer tempat adik saya ini al kisah beneran terus kemudian saya mau pulang ya sudah nanti saya ke rumah sana alamatnya jalan ini oke sudah saya tahu kok alamatnya pulang saya mau ke motor saya tiba-tiba didatengin sama emaknya dikasih salam tempel gak minta gak minta gak nanya juga dikasih berapa om untuk beli bensin oh ya tante makasih gitu ya udah saya pulang di tengah jalan ya memang mau waktu itu belum makan dari siang ya sudah saya makan terus kemudian saya buka amplop tadi dikasih 25 ribu itu pertama kali saya dibayar ketika saya urus membesarkan toko komputer saya gak ada niat bikin toko komputer udah lah pokoknya bantu orang aja terus kemudian apa yang terjadi saya betulin lagi komputer di rumah adiknya tadi sampai disana udah saya betulin saya pulang dikasih lagi salam tempel 25 ribu lagi hanya dalam waktu kurang dari 2 jam saya dapat 250 ribu saya cek dulu Pak Sony apakah suara saya jelas Pak Sony saya ada pemberitahuan kurang bagus sinyal saya oke teman-teman saya mau cek dulu apakah suara jelas jelas ya Pak Sony gak ada masalah ya kalau ada masalah tolong kasih tau ya oke ya thank you oke ya teman-teman pada saat itu akhirnya teman-teman saya pulang kemudian sampai di rumah teman-teman saya mikir saya nunggu gaji saya satu bulan 40 ribu ngajar dari pagi sampai jam 2 dari jam 7 sampai jam 2 tiap hari itu belum lagi ekstra kurikuler sore kadang sampai sore sampai jam 4 jam 5 gaji 40 ribu sementara kerja 2 jam saya dapat 50 ribu bayang waktu itu adrenalin bisnis saya muncul eh ternyata keren juga nah waktu itu kepikiran wah enak juga bisnis gitu nah singkat kata tapi belum kepikiran kenapa karena masih sibuk nah singkat kata besok pagi saya masuk ngajar lagi begitu saya masuk ngajar lagi teman-teman saya dapat memo dari anak murid saya yang tak betulin komputernya kemarin di rumahnya saya dapat pak guru dapat surat dari papa ya saya baca mas Sidi terima kasih sudah betulin komputer anak saya kemarin minta tolong nanti pulang ngajar ke kantor ya kantor saya di kantor gubernur lantai 2 blablabla udah saya jelasin dikasih nomor telepon disitu oke singkat kata saya pulang sekolah saya ketemu beliau mas minta tolong mas itu komputer-komputer itu rusak semua dibetulin semua ini seru betulin komputer di kantor gubernur malang-malang saya betulin semua begitu sudah saya betulin semua teman-teman udah selesai pulang dikasih salam tempel lagi wah gak ngerti berapa waktu itu karena berapa unit tidak cuma satu yang saya betulin terus kemudian begitu mau pulang sama staffnya beliau mas nanti sekalian ya ke rumah kalau gak bisa nanti malam besok udah disuruh ke rumah staffnya tadi staffnya bapaknya tadi oke saya betulin saya datang ke rumahnya sampai di rumah staffnya tadi saya betulin komputer begitu sudah betulin komputer waktu mau pulang gantian istrinya namun saya om besok ke kantor saya ya di kantor ini kooperasi waktu itu nas kooperasi di kantor kooperasi oh iya bu besok jam berapa ya bu ya habis ngajar ya bu ya gak apa-apa kok kita sampai sore kok nanti pulang ngajar jam berapa jam 2 saya pulang ngajar ya setengah 3 saya sampai ke kantor deh ya sudah gak apa-apa saya sampai sore kok saya tunggu ya besok ya mas sampai betulin sampai betulin lagi teman-teman akhirnya apa teman-teman akhirnya semua komputer di kantor gubernur saya yang servis semua komputer di kantor kooperasi perindustrian perdagangan semua kantor dukcapil transmigrasi semua saya yang servis sampai akhirnya semua komputer di polsek polres polda koramil akhirnya semua bank di palangkaraya bank danamon BRI bank muamalat bank BCA semua bank di palangkaraya saya yang servis akhirnya semua orang kenal teman-teman dengan saya akhirnya saya mulai menjelmah teman-teman waktu itu hanya servis komputer akhirnya mulai dari servis komputer akhirnya orang mulai beli spare part beli memori beli hard disk akhirnya beli casing beli beli fan kipasnya mati dan sebagainya akhirnya mulai beli akhirnya beli mouse beli keyboardnya akhirnya mulai beli printernya akhirnya mulai beli monitornya akhirnya mulai beli CPU beli notebook akhirnya teman-teman saya tadinya bikin workshop bukan workshop bukan workshop ya teman-teman teras rumah ibu saya ya sudah tak pakai untuk kerja gitu ya teman-teman akhirnya tidak mulai tidak muat teman-teman akhirnya Allah dalam waktu satu tahun saya punya rejeki bisa buka toko komputer bersendiri teman-teman tanpa moda tanpa pinjem uang di bank tanpa kredit tanpa angsuran akhirnya tiba-tiba teman-teman saya punya toko komputer punya ruko sendiri dan alhamdulillah akhirnya lima tahun saya punya toko komputer teman-teman saya dipercaya pengadaan komputer se-Kalimantan Tengah kalau Anda tahu teman-teman semua kabupaten di Kalimantan Tengah itu saya pernah datang kenapa semua bupati setda saya kenal waktu zaman itu ya bukan yang sekarang karena saya sudah lama meninggalkan Kalimantan Tengah saya kenal semua dengan setda bupati wakil bupati wali kota gubernur saya kenal kenapa bisa teman-teman berangkat dari memberikan servis terbaik ketika orang sudah benar-benar tahu kualitas Anda orang sudah tahu layanan Anda maka orang akan dengan suka cita cerita tentang bisnis Anda tetap bagaimana memulai bisnis tanpa modal yes saya sudah membuktikan saya melakukan sendiri teman-teman bagaimana akhirnya setiap bisnis saya saya punya laundry teman-teman hari pertama bikin laundry saya punya 1600 pelanggan banyak orang bisnis teman-teman bisnis memulai dengan ala kadarnya bisnis dengan memulai dengan kecil hasilnya ya luar biasa kecil tapi ketika Anda mampu berpikir besar Anda memulai apapun langsung boom langsung besar teman-teman alkisah teman-teman saya mau cerita dengan cara saya sederhana teman-teman Anda boleh ambil poin-poin dari cerita saya teman-teman ketika saya punya toko komputer ketika saya punya toko komputer waktu itu itu datanya saya ambil semua pelanggan saya saya tahu datanya namanya nomor handphonenya kemudian emailnya saya tahu semua kenapa? saya minta memang untuk apa? untuk kepentingan ngisi kartu garansi karena servisnya saya kasih garansi untuk bikinkan kartu garansi saya harus minta datanya alamatnya nomor handphonenya saya minta datanya terus kemudian oh iya Pak saya biasa mengasih servis gratis untuk pelanggan toko komputer saya kalau lagi ulang tahun Bapak ulang tahunnya tanggal berapa? dapat lagi ulang tahunnya oh iya Pak saya suka bikin program-program pas lagi hari raya mohon maaf Pak Bapak Natalan atau Idul Fitri atau yang lainnya Pak udah jadi akhirnya saya dapat data saya dapat datanya teman-teman nomor handphonenya alamatnya namanya tanggal lahirnya emailnya saya dapat semua begitu saya dapat semua teman-teman nih teman-teman saya coba tanya ke teman-teman semua kalau Anda ini Anda boleh siap-siap jawab teman-teman saya akan buka chatting kalau Anda jadi pelanggan toko komputer saya contoh Anda jadi pelanggan toko komputer saya terus kemudian Anda ulang tahun Anda saya siapa? selamat pagi Pak Heri selamat pagi Pak Nova selamat pagi Pak Samsul Bahri selamat pagi Bu Aninda selamat ulang tahun yang ke-35 ya Bu selamat ulang tahun yang ke-29 ya Pak selamat ulang tahun yang ke-37 ya Mas saya doakan semoga Pak Endang selalu diberikan kesehatan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat amin sebagai kado ulang tahun hari ini Pak Endang berhak mendapatkan servis komputer gratis kalau komputer yang rusak atau butuh dibantu silahkan bawa ke toko ya Pak nanti kita kasih servis gratis pertanyaan saya Anda sebagai pelanggan ulang tahun saya siapa selamat ulang tahun disebut namanya didoakan terus dikasih hadiah pertanyaan saya Anda senang atau senang banget? Anda boleh tulis di komentar Anda lagi ulang tahun di ucapin senang atau senang banget? oke senang banget ya oke thank you pertanyaan berikutnya Anda ulang tahun saya siapa? idul fitri saya siapa yang natal saya siapa tahun baru saya siapa hari raya apapun saya siapa dan setiap sapaan pesan itu selalu personal saya siapa menyebutkan namanya pertanyaan saya senang atau senang banget? kemudian apa yang saya lakukan pada saat Anda ulang tahun sudah saya siapa hari raya saya siapa tahun baru saya siapa saya tidak pernah beriklan saya tidak pernah promosi terus kemudian waktu saya membuat perusahaan baru waktu itu bikin laundry saya bikin laundry kemudian saya siapa Anda selamat pagi Pak Jajat selamat pagi Pak Akbar selamat pagi Pak Sabarudin pagi Bu Alfi selamat pagi Bu Filda pagi Pak Warsam terima kasih sudah mendukung toko komputer saya selama ini saya doakan Pak Warsam selalu diberikan kesehatan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat hari ini saya spesial ingin meminta doa restu kepada Pak Warsam saya ingin meminta doa restu kepada Bu Filda hari ini saya buka perusahaan baru perusahaan laundry laundry kami paket keluarga tidak ditimbang tidak dikilo laundry kami antara jemput dua hari sekali sudah termasuk cuci setrika hanya dengan 200 ribu per bulan untuk satu keluarga empat orang oke nah spesial buat pelanggan toko komputer saya ada harga khusus cukup bayar 50% kalau ada saudara atau teman yang membutuhkan paket laundry langganan bayar bulanan seperti ini bantu referensi ini ya pak jualan gak saya enggak saya gak nawarin saya minta doa restu nyeritain produk kemudian saya minta tolong pelanggan saya untuk cerita kepada teman-temannya apa yang terjadi teman-teman apa yang terjadi bukannya orang ya pak tapi apa yang terjadi 5 tahun ulang tahun saya sapa hari raya saya sapa tahun baru saya sapa tahun ke enam saya minta doa restu jawabannya pak pak kalau begitu saya mau ikut apa yang terjadi teman-teman hari pertama saya umumkan silahkan cek di palangkar raya namanya ada di kalondri hari pertama laundry saya cuma dapat 1600 pelanggan hari pertama buka laundry tanpa iklan tanpa brosur tanpa promosi dapat 1600 pelanggan keren atau keren banget tulis di komentar oke kita akan bongkar satu persatu saya mau ceritakan dulu asal 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 ceritanya kemudian tahun berikutnya saya bikin travel jualan tiket pesawat tiket kapal hotel dan sebagainya saya buka buat biru jasa tiket ini apa yang terjadi saya jualan tiket pesawat hari pertama saya jafri semua pelanggan toko komputer saya saya jafri semua pelanggan laundry saya apa yang saya lakukan saya minta doa restunya pagi Pak Ari pagi Ibu Inayah pagi Pak Wahyudi terima kasih sudah mendukung toko komputer saya dan laundry saya selama ini mohon doanya hari ini saya mendirikan dikat travel perusahaan travel saya travel kami melayani penjualan tiket pesawat kapal voucher hotel dan kebutuhan wisata lainnya kalau ada saudara atau teman yang membutuhkan tiket pesawat tiket kapal atau pocor hotel atau perjalanan wisata lainnya bantu referensi ini ya Pak bantu referensi ini ya Bu jaminan harga termurah di travel kami kalau ada yang lebih mahal dari travel apa kami lebih mahal dari travel kami travel lain maka kami jamin kembaliin selisihnya dua kali lipat itu saya SMS zaman itu belum ada WA saya kirim SMS kepada semua pelanggan toko komputer saya semua pelanggan laundry saya tiba-tiba teman-teman hari pertama bukan orang iya Pak terima kasih bukan jawabannya bukan seperti itu jawabannya Pak kebetulan banget minggu depan saya satu kantor 50 orang mau ke Bali oh iya kebetulan banget Pak besok saya mau ke Jakarta Pak tolong dong Pak isutin tiketnya Pak kebetulan Pak saya lebaran besok mau pulang Pak kalau tiket harga sekarang berapa tiba-tiba travel saya baru buka omsetnya langsung di atas satu miliar keren atau keren banget tulis di komentar sambil teman-teman nulis sambil saya ngopi dulu ayo ngopi dulu Bismillah aku bisa oke jelas sampai sini kata kuncinya adalah satu kumpulkan data pelanggan Anda nomor dua buat pelanggan Anda nyaman begitu pelanggan Anda nyaman maka tugas Anda berikutnya cuma cerita kepada pelanggan Anda maka pelanggan Anda akan balik lagi balik lagi balik lagi dan balik terus datang ke bisnis Anda bagaimana Anda bisa cerita kepada pelanggan Anda ketika Anda tidak pegang data pelanggan Anda bagaimana Anda bisa membuat orang tahu tentang produk Anda ketika Anda tidak pernah menyampaikan apapun kepada mereka siapa bilang bisnis butuh biaya iklan siapa bilang siapa bilang bisnis butuh modal siapa bilang saya membesarkan semua bisnis saya tanpa modal bahkan saya punya perusahaan seluruh Indonesia saya bersyukur hari ini tidak punya hutang saya bersyukur hari ini tidak pernah mengajukan hutang saya dulu pernah hutang dulu ketika saya ikutin satu pelatihan yang mengajarkan tentang hutang tapi saya sudah lima tahun terakhir saya sudah meninggalkan hutang beli rumah cash beli mobil cash bikin pabrik cash dan itu ternyata jauh lebih mudah dibandingkan hutang siapa yang mau teman-teman kata kunci bagaimana membuat bisnis meledak anda bisa mendapatkan pelanggan yang luar biasa tanpa modal tanpa hutang siapa yang mau tulis saya mau saya mau saya mau siapa yang mau saya bongkar rahasianya bagaimana anda bisa memiliki bisnis besar tanpa modal tanpa hutang yang mau tulis mau oke oh ya teman-teman oke thank you teman-teman cek dulu apakah suara saya jelas teman-teman saya minta respon dulu saya melihat kok ada koneksi yang kurang bagus suara saya jelas gak ya teman-teman jelas jelas ya oke teman-teman thank you ya jelas ya oke jelas oke suara jelas ya sempat macet tapi jelas ya oke yes thank you satu teman-teman ya teman-teman pengen tahu juga salah satu produk saya teman-teman salah satu produk saya yang saya yakin teman-teman pernah tahu teman-teman teman-teman pernah ke bank kalau teman-teman pernah ke bank pernah mendengar kata-kata begini nomor antrian satu dipersilahkan menuju ke teller nomor antrian dua dipersilahkan menuju ke teller pernah? kalau teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti itu itu aplikasi buatan saya. Saya punya aplikasi Andrian yang digunakan oleh beberapa bank, teman-teman, di seluruh Indonesia. Itu suara istri saya, itu aplikasi buatan saya. Saya programmer, teman-teman. Waktu itu saya pasarkan hanya di bank mandiri, bank BNI. Tapi akhirnya nyebar kemana-mana, teman-teman. Saya jual waktu itu 10 juta. Tapi 10 juta zaman waktu itu. Zaman 15-17 tahun yang lalu. Gede banget. Sekarang setara 100 juta, teman-teman. Dan klien saya, bank BNI, bank mandiri. Itu salah satu produk saya, teman-teman. Nah, bagaimana membangun sebuah bisnis yang luar biasa? Ini teman-teman catat. Sebelum kita masuk ke pelajaran digital. Ketika saya ingin memiliki bisnis yang luar biasa, catat nomor satu yang Anda harus milikin adalah Anda harus punya yang namanya nilai tambah. Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan produk Anda dibandingkan produk orang lain. Nilai tambah adalah sesuatu yang membuat produk Anda beda. Contoh. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh perusahaan saya. Daripada nyontohin perusahaan orang, gak jelas. Saya contohin perusahaan saya. Saya mau tunjukkan bagaimana Anda tidak kenal. Terus kemudian, saya mau lihat responnya. Anda sekarang belum tahu produknya apa. Anda tidak tahu sistemnya apa. Saya mau tanya, kalau ada seperti ini kira-kira, apakah Anda tertarik untuk menggunakan produk saya, atau Anda tetap pakai produk orang lain? Pertanyaan saya. Siapa yang punya impian? Suatu ketika berangkat umroh atau holiland. Siapa yang dalam hidup ini punya impian, punya cita-cita, berangkat umroh atau kuhiland, apapun perjalanan religi agama Anda. Siapa yang mau berangkat umroh atau holiland? Yang mau tulis, mau, 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 mau. Mau ya? Pertanyaan saya. Di luar sana banyak sekali travel. Di luar sana banyak sekali biru jasa umroh. Pertanyaan saya. Saya punya travel umroh juga. Kenapa Anda harus ikut travel saya? Saya kasih tahu. Saya mau nanya nanti setelah ini, apakah Anda tertarik pakai travel saya? Saya banyak travel namanya Amantur and travel. Umroh pakai travel saya. Atau ke holiland pakai travel saya. Sederhana teman-teman. Nggak muluk-muluk, nggak usah beda macam-macam. Kalau Anda pakai travel lain, Anda bayar di depan. Anda baru berangkat. Kalau Anda umroh pakai travel saya, Anda berangkat dulu, bayarnya setelah pulang. Jadi kalau Anda umroh pakai travel saya, tak berangkatin dulu. Anda pulang dulu. Ini kalau Anda umroh. Anda berangkat umroh dulu, sampai ke jeda. Anda selesai tawaf, Anda selesai syaih, selesai umroh. Pulang sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia saya baru tagian ke Anda. Baru Anda bayar ke saya. Sebelum berangkat, Anda tidak membayar sepeser pun. Anda tak berangkatin dulu, bayarnya setelah pulang. Amantur hadir untuk memberikan kemudahan serta pelayanan dan fasilitas terbaik dengan sistem berangkat dulu, bayar setelah pulang, tanpa DP atau uang muka. Amantur memiliki lebih dari 7.000 agen dan kantor perwakilan di seluruh kota di Indonesia. Amantur siap memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk kenyamanan perjalanan Anda. Seperti, yang pertama, sistem berangkat dulu, bayar setelah pulang, tanpa DP atau uang muka. Yang kedua, hotel berbintang 4 atau 5 yang berlokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, penerbangan langsung ke jedah dengan pesawat khusus. Segala fasilitas dan kemudahan tersebut dapat didikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Amantur, berangkat dulu, bayar setelah pulang. Silakan hubungi rekan yang membagikan video ini. Pertanyaan saya, siapa yang pengen suatu ketika Anda berangkat umroh pakai Amantur? Yang pengen pakai Amantur, tulis Amu Amantur. Tulis Mau Amantur. Silahkan. Kalau Anda pakai travel lain, Anda bayar dulu di belakang. Kalau Anda pakai Amantur, Anda berangkat dulu, bayar setelah pulang. Oke. harga relatif sama. Harga sama. Berani sama bahkan. Kan saya berani bilang lebih murah. Oke. Oke. Yes. Inilah yang disebut sebagai nilai tambah. Dengan memiliki nilai tambah, tiba-tiba Anda akan langsung menjadi pilihan. Dengan memiliki nilai tambah Anda tiba-tiba dicari orang. Itu dia poin. Tapi ketika Anda tidak punya nilai tambah, maka Anda sama saja sedang seperti jualan pasir di gurun pasir. Anda tahu? Jualan pasir di gurun pasir. Pasir di mana-mana. Anda jualan pasir. Bisnis apapun, you must have added value. Anda harus punya nilai tambah. Apa nilai tambah Anda? Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan produk Anda dibandingkan produk lain sejenis. Sama-sama Anda jualan kacamata. Kenapa saya harus beli kacamata ke Anda? Sama-sama jualan jas. Kenapa saya harus beli jas ke Anda? Sama-sama jualan masker. Apa bedanya masker yang Anda jual dibandingkan masker yang dijual di pedagang lain? Kalau Anda tidak punya nilai tambah dan Anda tidak terbiasa menciptakan nilai tambah, maka jangan pernah berharap bisnis Anda besar. Nilai tambah adalah yang membuat orang merasa bodoh tidak membeli produk Anda. Itu yang saya lakukan. Saya punya amantur. Ketika banyak travel lain bingung cari jemaah. Saya alhamdulillah ketemu orang dimanapun langsung, iya mas nanti kalau umrah aku pakai sampeannya. Udah langsung gitu. Saya nggak pernah promosi, saya nggak pernah iklan, saya nggak pernah apapun teman-teman. Tiba-tiba gampang banget. Pertanyaan saya berikutnya. Coba tes. Siapa yang mau bantu saya cerita tentang amantur? Kalau ada orang pengen berangkat umrah, siapa yang mau referensiin amantur? Yang mau tulis mau, mau, mau. Saudara-saudara. Saya tambahin lagi. Saya tambahin lagi supaya lebih power hold. Siapa yang mau bantu saya cari jemaah. Kalau Anda bisa bantu saya cari jemaah, Anda kasih komisi 1,5 juta per jemaah. Siapa yang mau? Yang tulis mau agent. Yang mau jadi agent, amantur tulis mau agent, mau agent. Anda lihat. Sederhana. Berapa ribu orang yang mengatakan mau. Anda lihat di komentar. Ketika sebuah bisnis memiliki perbedaan jelas bedanya bumi dan langit, maka tiba-tiba ada banyak orang akan berbondong-bondong. Datang ke Anda bahkan ketika Anda mampu membuat banyak orang mendapat manfaat ketika membantu mempromosikan produk Anda. Tiba-tiba ada banyak sekali orang-orang yang akan mau bekerja sama dengan Anda. Anda boleh lihat di komentar. Thank you. Saya tutup lagi teman-teman. Nomor satu, ketika Anda ingin punya bisnis besar, miliki nilai tambah. Catat gede-gede. Tempel di tembok Anda. Tulis. Syarat bisnis gede harus punya nilai tambah. Nilai tambah itu benar-benar membedakan. Contoh sederhana. Siapa pernah makan pukis? Siapa pernah makan pukis? Yang pernah makan pukis? Tulis. Saya pernah makan pukis. Pernah, pernah, pernah makan pukis. Siapa pernah makan pukis? yang pernah makan pukis tulis pernah pernah saya bulan ini mendirikan outlet pukis pertanyaan saya kenapa Anda harus beli pukis saya saya tunjukin satu slet saja satu slet saja saya tunjukin satu slet wish kalau ngomong travel mungkin Anda bilang wah terlalu besar Pak, saya ini orang miskin saya orang biasa saya tunjukin saya jualan pukis kalau nama pukis saya adalah cerdas oke pukis dan matabak cerdas udah deh enggak banyak-banyak ngomong 100% keuntungan untuk geria yatim jadi Anda beli pukis rasa surga kenapa? karena pukis yang Anda beli 100% keuntungan kami gunakan untuk membuat geria yatim geria yatim itu nanti adalah konsepnya seperti rumah yatim terbuka untuk siapapun termasuk kaum duafa orang-orang tidak mampu kita akan kita akan kasih nafkah setiap hari kasih makan pagi siang sore malam yang muslim saya akan ajarkan untuk belajar tafis Quran karena pengelolanya semua tafis Quran yang saya cari teman-teman dan yang luar biasanya semua anak-anak panti tadi saya akan berikan pendidikan digitalisasi saya ajarkan untuk jadi programmer bisa menjadi web designer menguasai digital secara maksimal dan yang terakhir saya ajarkan semua ilmu yang saya punya tentang entrepreneurship-nya jadi anak-anak yang tinggal di rumah yatim nanti kita akan jamin hafal Quran yang muslim kemudian pinter digital dan juga memiliki jiwa entrepreneur sehingga akan lahir pengusaha pengusaha muda yang go digital dan tafis Quran pertanyaan saya siapa yang mau menjadi pelanggan pukis cerda saya yang mau tulis mau 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 Bismillah saya akan buka seribu outlet di seluruh Indonesia 100% keuntungan akan kita gunakan untuk pembangunan geria yatim ini saya pakai bajunya oke ini bajunya oke ya mau jualan pukis ada berapa bagi orang-orang yang tidak paham orang akan bertanya oh iya semua pelanggan pukis saya teman-teman akan masuk mendapatkan pelatihan yang muslim yang non-muslim tentunya tidak yang muslim akan saya gabungkan grup belajar Quran gratis jadi anda beli pukis anda bisa dapat bimbingan belajar baca Quran gratis beli pukis kursus anda manggil guru ngaji berapa ngajarin ngaji ini bisa belajar Quran gratis cuman beli pukis siapa yang mau beli pukis cerdas yang mau tulis mau anda nanti cukup WA cukup email kalau sudah hadir di kota anda atau cukup masuk di aplikasi kita sudah order barangnya dikirim sendiri harganya relatif sama harganya relatif sama dengan di luar yes oke tiba-tiba saya dapat pelanggan pukis sekarang teman-teman wah kalau semua disumbangkan semua untuk 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 amal terus saya makan apa pak ini bagi orang-orang yang tidak mampu teman-teman maka tadi saya sudah mulai dengan slide pertama saya teman-teman saya sudah mulai dengan slide pertama saya nih tolong pahamin kata-kata ini satu sedekah itu Tuhan akan balikin 700 kali lipat perumpamaan orang yang mendermakan sedekah di dalam jalan Allah seperti orang yang menanam butir padi yang menumbuhkan tujuh untai dan tiap untai terdapat ratusan biji empat gandakan bala orang-orang yang digandaki kurang-kurang 261 ini Tuhan yang ngomong bukan saya jadi ketika anda pengen dikejar rejeki anda pengen kaya raya maka perbanyak sedekah apa coba kita lihat apa yang terjadi teman-teman orang yang beli pokis saya akan kita akan ajarkan ngaji contoh anda sekarang menjadi nanti teman-teman penerapannya untuk bisnis anda ya teman-teman anda ambil saripatinya dari cerita saya nanti anda bisa praktekkan untuk bisnis anda saya sudah buktikan luar biasa manet sedekah itu Pak Bu Merita yes luar biasa kita akan coba lihat kita coba lihat contoh tolong jawab jujur tidak mengada-ada anda jadi pelanggan pukis saya setiap pelanggan pukis saya akan saya kasih sertifikat donatur jadi teman-teman anda beli pukis dapat sertifikat donatur anda tercatat sebagai donatur geria yatim saya beli pukis doang Pak dapat sertifikat betul memang kenapa karena geria yatim kita dibangun dari keuntungan pukis jadi anda walaupun beli pukis hanya 5000 rupiah anda saya kasih sertifikat sertifikat sebagai donatur geria yatim pertanyaan saya seneng atau seneng banget ya ya silahkan yang belum sholat duha saya sudah sholat tadi seneng beli pukis dapat sertifikat donatur sertifikat donatur atas nama Bu Prima Bu Francisca Pak Sadino Pak Ronald Pak Waluyo Bu Karmini donatur geria yatim semoga dan teman-teman kalau anda berdonasi kepada sesuatu yang terus menerus itu amalnya ngalir terus menerus walaupun anda cuma donasi satu batu untuk bikin rumah yatim saya kasih tahu teman-teman itu amalnya ngalir selama rumah yatim itu dipakai untuk ngaji dipakai untuk belajar dipakai untuk kegiatan anda dapat terus pahalanya ngalir sampai anda mati sekalipun nah ini yang saya kejar ya sudah akhirnya saya bisa mewakafkan 1 miliar untuk nyumbang rumah yatim bisa tetapi kan cuma sekali tapi dengan saya mewakafkan satu bisnis saya bikin bisnis saya wakafkan bisnis yang saya wakafkan maka penghasilannya mengikut terus teman-teman dan saya suntik dengan semua strategik yang saya punya saya promosikan seperti ini anda bilang wah barangnya gratis kok saya udah bikin yayasan teman-teman dan yayasannya saya tidak ikut disana saya tidak tanda tangan jadi uang masuk saya nggak bisa ada pertanyaan bagaimana untuk gaji karyawan gaji karyawan tetap dikeluarkan kan yang disisihkan keuntungan yang disisihkan itu keuntungan jadi gaji tetap dikeluarin dulu gajinya bayar listrik bayar ini gas tetap dikeluarin yang kita sisihkan itu adalah keuntungannya singkat kata teman-teman coba kalau anda menjadi pelanggan kukis cerdas saya terus kemudian anda dapat setiap minggu belajar baca Quran gratis ini khusus yang muslim terus kemudian anda dapat kabar tentang perkembangan rumah geria yatim kita anda dapat informasi ketika kita buka cabang dimana anda dapat informasi ketika kita mendirikan geria yatim di kota mana lagi dan anda selalu diundang kami selalu undang pertanyaan saya kalau anda suatu ketika dapat rezeki pengen umroh kira-kira anda pakai travel mana terlepas dari travel saya udah menarik berangkat dulu bayar setelah pulang kira-kira ujung-ujungnya kalau anda umroh kepikiran gak pakai amantur coba saya mau lihat anda beli pukis sama saya amantur saya rejeki dari amantur anda lebih nyaman gak berangkat dengan amantur oke amantur kepikiran pakai travel lain kepikiran pakai travel lain anda seminggu sekali ngaji sama saya sama bukan saya tapi maksudnya tim kita teman-teman ya saya tidak pantas untuk ngajar ngaji masih banyak orang-orang yang lebih lebih kafah lebih pinter lebih layak untuk mengajar kita ada orang-orang yang mencapis Quran banyak sekali oke dari situ teman-teman ini adalah sebuah pola bagaimana membangun bisnis dalam jangka panjang buat orang nyaman buat orang asik buat orang mendapat manfaat ketika orang nyaman orang asik orang mendapat manfaat maka mereka akan setia bersama anda maka orang akan dengan suka cita mempromosikan bisnis anda itu awalnya jualan fokus orang nyaman begitu orang nyaman orang berangkat umroh sama kita pertanyaan saya anda tahu nih ada aman tuh terus ada sodara anda mau berangkat umroh kira-kira anda ceritain gak sama sodara anda ceritain oke saya tunjukkan satu bisnis saya lagi supaya anda paham pasti ceritain ya oke saya tunjukkan satu bisnis saya lagi ingat ya teman-teman saya tidak menyuruh anda membeli produk saya tapi saya ingin anda terinspirasi dari cara saya ngelola bisnis oke ini teman-teman ini satu bisnis saya oke sebentar siapa bilang bisnis itu gak bisa besar bisnisnya sederhana teman-teman ya tadi jualan pukis ini teman-teman saya punya laundry saya kasih nama cerdas laundry ya tadi pukis cerdas ini cerdas laundry udah cerdas-cerdas kenapa ada nama cerdas nanti saya ceritakan sejarahnya cerdas laundry jargonnya adalah laundry gratis seumur hidup saya cerita singkat laundry kami antar jemput dua hari sekali jadi kalau anda jadi pelanggan laundry kami anda bayarnya mingguan dua mingguan atau bulanan kita antar jemput dua hari sekali jadi Senin kita ambil nanti rebuk dikembalikan plus ngambil lagi nanti Jumat kita ambil plus ngembalikan pokoknya dua hari sekali kita antar kita jemput jemput pakaian kotornya antar pakaian bersihnya terus seperti itu teman-teman ya Alhamdulillah sekarang udah pengajuan total kami nerima ada 909 outlet di seluruh Indonesia ya bagaimana sejarahnya teman-teman nih teman-teman ini adalah armada untuk penjemputannya ini yang pakai mobil ini yang pakai motor teman-teman ya ini adalah outlet kami ya ini salah satu outlet kami teman-teman ya oke semua karyawan kita gaji dengan gaji yang sangat layak ya jadi gajinya sangat layak jadi bukan gaji sekedar-sekedar gaji tapi memang benar-benar cukup untuk operasional untuk hidup teman-teman ya ini adalah suasana peresmian kami teman-teman Vi ya gimana nih kamu dari mana cakep banget aku habis ngotok yang aku nyampe rumah kamu tau gak sih mbak kita yang nyuci meminta pulang ya Allah percucian gimana numpuk banget Vi aku gak sanggup eh pas banget deh jadi temanku bilang ada sekarang yang namanya cerdas laundry cerdas laundry iya cerdas laundry ini ada paket keluarga sayang jadi paket keluarga ini itu gak perlu ditimbang pakaian kita paket promonya misalnya harganya sekarang ada paket promonya paket promonya itu 250 ribu per bulan per bulan loh lumayan murah ya iya termasuk cuci setrika terus antar jemputnya termasuk jadi 250 ribu ini untuk 4 orang sayang selama sebulan oh gitu terus kalau misalnya kita mau ngecek bisa gak bisa banget nanti kita cek statusnya maksudnya kan bisa secara online bisa aduh seneng banget deh kayak dapet jalan keluar nih buat cuci-pencuci dan 250 ribu per bulan itu termasuk murah loh bi murah banget kayaknya aku masih daftar deh iya dong daftar kayaknya kita sekarang harus pake cerdas laundry iya dong sayang mendingan waktu kamu tuh untuk yang lain aja nah happy banget nih pokoknya abis ini aku mau daftar guys semuanya pake cerdas laundry karena ada paket 250 ribu per 4 orang satu keluarga dan ini hemat banget gak pake ditimbang jangan lupa langsung daftar ke cerdas laundry oke pertanyaan saya mau laundry buat sekeluarga cuma 250 ribu per bulan ke cerdas laundry aja oke nanti setiap pelanggan itu akan diantar jemput dua hari sekali kemudian setiap kali antar jemput akan dapat pemberitahuan menggunakan WA dan email kalau dijemput jam berapa yang nyuci siapa yang nyetrika siapa nanti pelanggan bisa mantau statusnya seperti ini dijemput jam berapa oleh siapa diterima di kantor jam berapa oleh siapa dicucinya oleh siapa dikeringkannya siapa yang nyetrika siapa yang ngantar balik siapa semua dapat pemberitahuan pertanyaan saya Anda sebagai pelanggan seneng atau seneng banget seperti ini jawab di komentar seneng banget oke oke pasti seneng nah pertanyaan saya laundry seperti ini keren atau keren banget ya tarif kami harga promo hanya 250 ribu per bulan keren atau keren banget cuman bayar 250 ribu sebulan cucian Anda sekeluarga sekeluarga empat orang sudah antar jemput dua hari sekali dicuci di setrika udah ada pewanginya udah lengkap semua Anda gak perlu lagi urusan cuci mencuci hanya dengan 250 ribu per bulan dan insya Allah bulan ini kita akan buka 37 cabang dan sekarang kita sedang memproses 150 cabang dalam buka dalam dua bulan ini dan total sudah pengajuan kita terima ada 900 cabang lagi proses survei lagi proses untuk pembuatan renovasi dan sebagainya oke oke sekeluarga mantap oke harga tidak promo nanti menyesuaikan tiap daerah yang pasti dijamin lebih murah dibandingkan laundry yang lain tak jamin lebih murah ya oke jadi harga promo sekarang 250 nanti kalau sudah normal kayak solo 500 ribu per bulan ya 500 ribu per bulan jadi ya masih lebih murah sekeluarga 4 orang antar jemput 2 hari sekali Anda bayar pembantu nyuci nyetrika antar jemput aja udah lebih dari 700 ribu saya sudah coba oke oke pertanyaan saya siapa yang mau jadi pelanggan cerdas laundry yang mau tulis mau 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 oke mau nah pertanyaan saya laundry seperti ini layak gak direferensiin kalau ada orang nanya eh laundry apa yang bagus kira-kira Anda laundry udah termasuk antar jemput cuci setrika kemudian dapat pemberitahuan email sama WA setiap kali prosesnya layak gak direferensiin layak layak nah kasih kabar gembira lagi kalau Anda bisa Anda jadi pelanggan Anda mereferensikan teman Anda jadi pelanggan Anda udah jadi pelanggan nih terus kemudian mereferensiin teman Anda jadi pelanggan maka Anda dapat potongan harga 10% oh biaya laundry saya 500 ribu ini contoh harga normal di Solo 500 ribu 500 ribu terus kemudian Anda mereferensiin teman Anda jadi pelanggan berarti Anda dapat potongan 50 ribu eh Anda referensiin 2 orang berarti Anda dapat potongan 100 ribu berarti Anda cuma bayar 400 ribu eh Anda mereferensiin 3 orang Anda dapat potongan 150 ribu eh kalau Anda bisa mereferensiin 5 orang berarti Anda dapat potongan 250 ribu kalau Anda bisa mereferensiin 10 orang maka Anda akan dapat laundry gratis seumur hidup keren atau keren banget tulis di komen jadi Anda cukup jadi pelanggan kemudian ngajakin teman Anda 10 orang Anda dapat gratis seumur hidup gila pak udah keren gratis yes kerjaan saya cuma nyari pelanggan 10 orang ya oke pertanyaan saya siapa mau jadi pelanggan cerdas laundry dan mau dapat laundry gratis seumur hidup cuma bantu ngereferensiin 10 orang di kota Anda yang mau tulis saya mau Anda boleh lihat teman-teman di komentar ini fakta saya tidak ada-ada ini seminar terbuka maka dalam membangun sebuah bisnis miliki nilai tambah milikin perbedaan apa bedanya bisnis Anda dibandingkan bisnis orang lain apa yang membuat beda produk Anda dibanding produk orang lain saya sudah contohkan pukis saya saya sudah contohkan travel saya saya sudah contohkan toko komputer saya saya sudah contohkan usaha saya yang lain tinggal pertanyaan saya adalah apa yang akan menjadi nilai tambah buat produk Anda apa yang membedakan produk Anda dibandingkan produk orang lain kalau Anda punya nilai tambah Anda tiba-tiba akan dicari orang tapi kalau Anda tidak punya nilai tambah Anda akan merasakan bagaimana luar biasanya kehidupan ini Anda akan mengatakan aduh hidup kok tambah susah hidup kok tambah berat teman-teman pernahkah Anda ketemu atau mungkin Anda yang melakukan seperti ini tahun ini Anda bisnis jualan mobil kemudian Anda bilang susah jualan mobil akhirnya tahun depan Anda ganti bisnis Anda jualan produk herbar oh rame terus akhirnya setelah satu tahun susah jualan herbar tahun depan Anda bisnis lagi jualan asuransi setelah satu tahun susah jualan asuransi tahun depan lagi Anda bisnis jualan properti oh rame terus kemudian setelah satu tahun susah jualan properti Saya kasih tahu Jangan-jangan susahnya ada di diri Anda Jangan-jangan Susah itu ada dalam pikiran Anda Otak Anda yang mengatakan susah Sehingga Anda tidak membuka diri Untuk mendapatkan solusinya Dalam membangun sebuah bisnis Satu kata kunci Ketika Anda ingin punya bisnis meledak Maka kata kuncinya adalah Database Catat gede-gede Ketika Anda ingin punya bisnis yang luar biasa Maka kata kuncinya adalah Database Apa itu database? Yuk kita bungkal Saya bahas pelan-pelan supaya Anda paham Ini adalah kekuatan saya Teman-teman Waktu saya punya toko komputer Saya kumpulkan semua data pelanggan Toko komputer saya Nih inilah database Nama pelanggan Alamat pelanggan Nomor handphone pelanggan Kemudian tanggal lahir pelanggan Agama pelanggan Atau apapun data yang bisa dikumpulkan Kenapa database itu penting Coba bayangin Bagaimana Anda bisa meledakkan Omset bisnis Anda Ketika Anda tidak bisa menyapa customer Anda Bagaimana Anda bisa menjual ulang kepada customer Anda Ketika datanya saja Anda tidak punya Anda bayangkan Hari ini saya punya jutaan database Dan hari ini teman-teman Saya ketika mau jualan apapun Saya mau jualan kaos Saya mau jualan baju Saya mau jualan apapun Teman-teman gampang Kenapa? Karena saya punya stok jutaan database Jutaan database inilah yang menggerakkan banyak hal Jutaan database ini yang membuat banyak orang itu Enak saya bisa berkomunikasi Ambil contoh Hari ini saya punya database ribuan orang Makassar Saya pernah mengadakan seminar ribuan orang di Makassar Saya pernah mengadakan seminar di Medan Saya pernah mengadakan seminar di Manado Dan saya punya datanya semua Peserta seminar saya di Manado Saya punya datanya semua Coba bayangin Apa yang terjadi Ketika saya sekarang mau buka cabang Anggap saja lah Saya buka laundry di Manado Kira-kira gampang tidak membuat rame Saya tinggal japri semua alumni saya Yang pernah ikutin seminar saya dulu Saya japri Contoh Teman-teman semua adalah alumni seminar saya Terus kemudian saya buka cabang di kota Anda Terus kemudian Anda saya japri Pagi Pak Budi Pagi Budiya Pagi Bu Inaya Bu saya lagi di kota Anda Misalkan Pagi Bu Inaya Saya lagi di Bandung nih Ketemuan yuk Pagi Bu Pus Pardini Saya lagi di Di kota Anda Pagi Pak Abdul Rofik Saya lagi di Rimba Pagi siapa lagi Misalkan Pak Suyono Pagi misalkan Pak Ranes Di Jakarta Pagi Bu Iryandi Di Aceh Saya sapak teman-teman Terus kemudian saya bilang Saya lagi di kota Anda Kira-kira Anda datang nggak Saya ajak ketemuan Coba Saya mau cek Saya datang ke kota Anda Terus kemudian Anda saya japri Saya japri Pertanyaan saya Anda datang nggak Datang Oke Datang Terus kemudian datang Kangen-kangenan Di situ diskusi Ngobrol Saya tidak berpikir tentang jualan Saya berpikir Yaudah reuninya Sampai di situ Oh ya teman-teman Terus kemudian di situ saya cerita Oh ya teman-teman Saya lagi buka cabang nih Laundry di Aceh Saya lagi buka cabang nih Laundry di Manado Saya lagi buka cabang nih Di Makassar Oh itu laundrynya gimana Anda entusias Karena udah kenal kita Udah kenal baik Udah pernah ikut seminar saya Apa yang terjadi teman-teman Kira-kira Apapun bisnis yang saya sampaikan di situ Yang datang ada 5.000 orang Kira-kira langsung full nggak Kira-kira langsung rame nggak Saya buka cabang bisnis Anggap saya bikin laundry Di Manado Anggap saya punya bisnis Di Makassar Kira-kira langsung rame nggak Oke Yes Langsung rame Nah inilah yang disebut Kekuatan database Ketika Anda punya database Anda bisa berkomunikasi Dengan mereka Kapan saja Anda bisa japri mereka Kapan saja Nah kalau Anda tidak punya database Anda buka bisnis Pasang iklan Anda buka cabang Pasang iklan Anda mau bikin produk baru Pasang iklan Ya kalau laku Pernah nggak Dengar istilah Boncos Besar pasak Daripada tiang Buka bisnis Pasang iklan Belum tentu rame Lah kalau saya Bisnis belum dibuka Pelanggannya udah rame duluan Teman-teman tahu Hari ini Terdaftar 6.000 orang Peserta seminar hari ini Belum yang diikut di Youtube Belum tahu saya berapa Pertanyaan saya Ketika ada 6.000 orang Ikut seminar hari ini Terus kemudian Semua jadi pelanggan laundry saya Di seluruh Indonesia Apa saya perlu Biaya iklan Kira-kira saya perlu Budget iklan nggak teman-teman Yes Saya sekarang Mengumpulin orang Makassar Yaudah kumpulin Saya tinggal japri Nah karena saya tahu Kekuatan database teman-teman Nah buat teman-teman semua Makanya saya akhirnya Membuat sebuah aplikasi Teman-teman Saya punya aplikasi Yang sudah saya bikin 20 tahun lalu Ini saya bikin sendiri Teman-teman Ini Saya punya aplikasi Yang aplikasi ini Bisa ngirim pesan Otomatis Kepada Nih teman-teman ya Pada saat pelanggan Saya ulang tahun Saya tinggal Masukkan pesan di sini Pesan ulang tahun Saya tinggal Masukkan pesan Kepada siapa Misalkan Peminat umroh Ulang tahun Saya tulis pesannya Di sini Pagi Saya tinggal tulis di sini Maka otomatis Apapun isi pesan di sini Pada saat pelanggan Saya ulang tahun Otomatis akan nyapa Selamat ulang tahun Ini contohnya Ini contoh pesan ulang tahun Yang saya kirimkan Pagi Sapaan panggilan Selamat ulang tahun Yang keusia ya Sapaan Selamat pagi Pak Budi Selamat ulang tahun Yang ke 37 Ya Pak Saya doakan Semoga Pak Budi Selalu diberikan Kesehatan Rezeki halal Berimpah Dan tentunya Diberikan kebahagiaan Terbaik dunia Sampai akhirat Amin Salam didik mulata Udah Coba bayangin Kalau Anda Setiap ulang tahun Saya kasih ucapan Selamat ulang tahun Seperti ini Dan ini terkirim Otomatis Pertanyaan saya Anda sebagai teman saya Sebagai alumni saya Sebagai partner saya Sebagai pelanggan saya Atau sebagai apapun Di bisnis saya Anda sebagai Orang yang nerima pesan Seneng atau seneng banget Tulis di komentar Bayangin aja Sekarang ada 6 ribu orang Minggu kemarin Ada 7 ribu orang Saya pernah seminar Sampai 25 ribu orang Satu minggu Nah kalau saya harus Ngucapin selamat ulang tahun Sendirian pakai jempol Apa enggak Bengkak jempol saya Oke Maka saya bikin Aplikasi teman-teman Aplikasi tadi Mampu untuk Ngirim pesan otomatis Pada saat Pelanggan saya Ulang tahun Dia akan ngirim pesan Otomatis Dan ada tambahan juga Ketika Saya mau ngirim pesan berkala Juga bisa Nih Pesan berkala ini Otomatis bisa terkirim Misalkan Hari ke-7 Saya bisa bikin Otomatis Hari ini daftar Hari ini beli Misalkan Anda dokter Hari ke-7 Otomatis nanya Udah sehat Apa belum Terus kemudian Atau mungkin Ada bidan Hari ke-25 Ngingetin untuk vaksin Atau mungkin Hari ke-45 Ngingetin untuk Apa Misalkan hari ke-7 Ngingetin untuk puputan Atau mungkin Anda Bengkel Ngingetin orang Untuk ganti oli Apa Anda perusahaan Klinik kecantikan Ngingetin orang Untuk Facial Misalkan Maka semua Akan terkirim Otomatis Atau mungkin Di sini Saya bisa bikin Kerap Pesan bulanan Pesan bulanan Ini terkirim Otomatis Setiap tanggal 5 Mungkin Atau mungkin Tanggal 1 Ngingetin apa Misalkan Anda kepala sekolah Atau sekolahan Ngingetin pembayaran SPP Untuk wali murid Anda Atau mungkin Anda Perusahaan Pembiayaan Yang Untuk Ngingetin Angsuran Misalkan Pembiayaan Syariah Misalkan Atau mungkin Anda penjual Properti Yang membiayain Sendiri Ngingetin orang Untuk pembayaran Angsuran Bisa jadi Maka semua Akan terkirim Otomatis Atau mungkin Anda mau kirim Pesan mingguan Setiap hari apa Misalkan Setiap hari Selasa Anda kirim Pesan apa Mungkin hari Jumat Anda kirim Pesan apa Dan semua Terkirim Otomatis Sama persis Ketika Saya Ngingetin Teman-teman Semua Ngingetin Tadi pagi Siapa yang Tadi pagi Terima pesan Ngingetin Seminar Hari ini Siapa yang Terima pesan Kemarin sore Diingetin Seminar Hari ini Dan siapa Yang Baper Siapa yang Rasa Baper Diingetin Seminar Seminar Tadi pagi Kemarin Sore Waktu Daftar Anda dapat Pesan Kemarin Sore Diingetin Tadi Pagi Subuh Anda Diingetin Yang Merasa Baper Tulis Baper Baper Oke Nah Teman-teman Saya kasih tahu Yang Ngingetin Anda Semua Itu Aplikasi Tadi Jadi Kami Ngingetin Teman-teman Untuk Seminar Hari ini Pakai Aplikasi Tadi Terkirim Otomatis Tadi Pagi Apakah Saya Capek Enggak Saya Lagi Santai Sama Istri Saya Salat Subuh Oh iya Pak Makasih Banyak Orang Jawab Makasih Ya Pak Makasih Ya Pak Makasih Ya Pak Oh iya Makasih Udah Diingetin Nah Anda Diingetin Tadi Pagi Kemudian Kemarin Sore Nanti Anda juga Akan Disapa Lagi Sampanya Pak Terima kasih Ya Pak Sudah Ikut Seminar Hari ini Semua Terkirim Otomatis Pertanyaan Saya Aplikasi Seperti Ini Keren Atau Keren Banget Baper Sama Aplikasinya Saya Tertipu Selamat Datang Dunia Tipu-tipu Tapi Tipu Yang Membuat Orang Nyaman Ditipu Yang Membuat Orang Baper Ditipu Yang Membuat Orang Ngerasa Diperhatikan Orang Yang Baper Ngerasa Diperhatikan Ngerasa Nyaman Mereka Akan Dengan Sukacita Betah Menjadi Pelanggan Anda Mereka Akan Setia Menggunakan Produk Anda Setuju Yang setuju Tulis Setuju Oke Yes Thank you Sederhana Pertanyaan Saya Kalau Anda Ngelola Data 100 200 300 Pelanggan Mungkin Masih Anda Sanggup Mengerjakan Manual Kalau Anda Sudah Mengelola Data Ribuan Kira-kira Sanggup Enggak Dikelola Secara Manual Tulis Di Komentar Sanggup Enggak Enggak Sanggup Maka Ketika Anda Sudah Berbicara Pelanggan Yang Banyak Dan Berbicara Bisnis Yang Besar Maka Anda Harus Menggunakan Produk Aplikasi Pertanyaan Saya Siapa Yang Bisnisnya Butuh Aplikasi Saya Tadi Yang Butuh Tulis Butuh 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 Oke Butuh Oke Banyak Yang Butuh Oke Siapa Yang Butuh Aplikasi Tadi Bisnis Anda Apa Boleh Tulis Dokter Butuh Aplikasi Tadi Butuh Kebayang Enggak Kalau Anda Periksa Ke dokter Habis Periksa Anda Dapat Ucapan Terima Kasih Pak Hendra Makasih Ya Pak Sudah Berubat Di klinik Saya Malam Ini Semoga Pak Hendra Sawa Diberikan Kesehatan Amin Dokter X Pertanyaan Saya Anda Habis Berobat Dapat Ucapan Terima Kasih Dari Dokter X Tadi Seneng Atau Seneng Banyak Terus Kemudian Selang Empat Hari Anda Dijapi Lagi Pak Hendra Otomatis Set Hari Keempat Pagi Pak Hendra Gimana Pak Habarnya Udah Sehat Kan Kalau Masih Ada Keluhan Jangan Ragu Untuk Datang Klinik Saya Selamat Dokter Udah Sehat Atau Belum Seneng Nah Terus Kemudian Pada Saat Anda Ulang Tahun Anda Diucapin Selamat Ulang Tahun Pagi Bu Nila Selamat Ulang Tahun Ya Bu Salam Dokter X Terus Kemudian Anda Lagi Hari Raya Selamat Pagi Bu Yani Selamat Julfitri Ya Bu Semoga Sehat Selalu Salam Dokter X Kemudian Tahun Baru Anda Disapa Lagi Salam Dokter Pertanyaan Saya Anda Berobat Disapa Diucapin Terima Kasih Selesai Berobat Diucapin Terima Kasih Kemudian Anda Empat Hari Kemudian Ditanya Udah Sehat Apa Belum Anda Ulang Tahun Disapa Disebut Namanya Dikasih Ucapan Dan Dikasih Doa Sama Dokter Kemudian Anda Hari Raya Diucapin Selamat Hari Raya Tahun Baru Diucapin Selamat Tahun Baru Pertanyaan Saya Ternyata Dua Tahun Kemudian Tiga Tahun Kemudian Anak Anda Sakit Atau Keluarga Anda Sakit Atau Tetangga Anda Sakit Anda Bawa Ke dokter Mana Dokter X Atau Dokter Yang Lain Yang Tidak Pernah Menyapa Anda Tulis Di Komentar Oke Jelas Tiba 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 Si dokter X Tanpa Biaya Iklan Tiba Tiba Si dokter X Tanpa Promosi Tetapi Anda Dengan Suka Cita Balik Lagi Balik Lagi Dan Balik Terus Bahkan Mereferensikan Dokter X Tadi Kepada Saudara Anda Kepada Tetangga Anda Kepada Saudara Keluarga Anda Sendiri Inilah Yang Disebut Meledakkan Omset Bisnis Tanpa Biaya Iklan Kata Kuncinya Adalah Database Kuasain Database Pelanggan Anda Kumpulkan Data Pelanggan Anda Ketika Anda Sudah Mengumpulkan Data Pelanggan Anda Tugas Anda Berikutnya Adalah Sapa Mereka Dengan Baik Buat Mereka Nyaman Buat Mereka Asik Buat Mereka Mendapat Manfaat Contoh Anda Sales Mobil Kemudian Ada Si A Beli Mobil Ke Sales X Tadi Setelah Beli Mobil Kan Namanya Orang Beli Mobil Mesti Ngasih Data Nomor Handphone Alamat Email KTP Dikasih Semua Adihin Pun Sama Sales Mobil Tadi Terus Kemudian Contoh Anda Beli Mobil Sama Saya Saya Namanya Sales X Kemudian Setelah Beli Anda Ulang Tahun Saya Sapa Pagi Putri Selamat Ulang Tahun Ya Bu Semoga Panjang Umur Hari Raya Saya Sapa Tahun Baru Saya Sapa Selama Empat Tahun Lima Tahun Selalu Saya Sapa Hari Raya Saya Sapa Ulang Tahun Saya Sapa Tahun Baru Saya Sapa Saya Tidak Pernah Beriklan Saya Ngucapin Tulus Ngucapin Selamat Ulang Tahun Pertanyaan Saya Jujur Tolong Jawab Jangan Mengada Ada Ternyata Lima Tahun Kemudian Anda Mau Ganti Mobil Lima Tahun Kemudian Anda Mau Beli Mobil Lagi Atau Lima Tahun Kemudian Ada Saudara Anda Mau Beli Mobil Pertanyaan Saya Anda Akan Membeli Ke Sales Yang Lain Yang Tidak Pernah Menyapa Anda Atau Kepada Sales X Yang Selalu Hadir Pada Saat Anda Ulang Tahun Hari Raya Tahun Baru Tulis Di Sederhana Cuma Ngucapin Ulang Tahun Cuma Ngucapin Hari Raya Cuma Ngucapin Selamat Tahun Baru Tiba-tiba Anda Akan Berada Di Hati Customer Anda Tiba-tiba Customer Anda Nyaman Tiba-tiba Customer Anda Merasa Dihargai Tiba-tiba Customer Anda Merasa Dekat Mas Didi itu Baik Banget Aku Setiap Ulang Tahun Dapat Ucapan Dari Mas Didi Itu Yang Terjadi Kepada Pelanggan Toko Komputer Saya Sehingga Ketika Saya Membuat Bisnis Apapun Saya Tidak Perlu Pusing Cari Pelanggan Pelanggan Saya Datang Sendiri Pelanggan Saya Hadir Sendiri Tanpa Pusing Saya Mencari Pelanggan Saya Buka Bisnis Aplong Rangsung Rame Kenapa Saya Cuman Nggak Nawarin Saya Cuman Minta Doa Restu Saya Libatkan Mereka Saya Ajak Mereka Terlibat Itu Kata Kuncinya Jadi Libatkan Pelanggan Anda Tapi Ketika Coba Contoh Anda Sales Mobil Saya Sales Mobil Contoh Anda Pembeli Mobil Saya Contoh Terus Terus Kemudian Habis Sudah Beli Seminggu Sekali Saya Kirimin Brosur Seminggu Sekali Saya Broadcast Tentang Promo Dapatkan Mobil Harga Sekian DP Sekian Angsuran Sekian Seminggu Sekali Sebulan Sekali Anda Cuman Dikirimin Promo Terus Sebulan Sekali Anda Dikirimin Brosur Terus Pertanyaan Saya Apa yang Terjadi Dengan Anda Saya Sales Setiap Sebulan Sekali Kemudian Saya Kirimin Brosur Kirimin Promo Saya Tawarin Anda Untuk Beli Mobil Lagi Beli Mobil Lagi Apa Yang Anda Terjadi Jengkel Bosen BT Diblok Diblokir Begitu Sudah Diblokir Kira-kira Ternyata Lima Tahun Lagi Lima Tahun Lagi Anda Mau Beli Mobil Lagi Kira-kira Ke sales Yang Sales Yang Ngirimin Promo Tadi Atau Ganti Sales Yang Lain Tulis Di Komentar Oke Ganti Sales Yang Lain Perbedaannya Menyolok Sama-sama Ngirim Pesan Sama-sama Menyapa Pelanggan Tapi Satunya Ada Kepentingan Satunya Ada Kepentingan Promo Terus Nawarin Terus Brosur Terus Sementara Yang Satunya Nggak Ada Kata-kata Promo Nggak Ada Nawarin Apa-apa Cuma Datang Ngucapin Ulang Tahun Dipakai Nama Disebutin Usianya Didoakan Tidak Ada Bahasa Promo Apapun Tiba-tiba Enak Yang mana Sales Seles X Seles X Atau Seles Yang lain Tiba-tiba Anda Naman Mana Lima Tahun Lagi Anda Beli Mobil Lagi Kepada Mana Seles X Atau Seles Yang lain Yang kerja Promo Tulis Sederhana Sama-sama Menyapa Pelanggan Ingat Kata Kuncinya Adalah Pelanggan Itu Manusia Pelanggan Itu Persis Seperti Anda Apa Yang Terjadi Anda Harus Bisa Bayangkan Anda Yang Menerima Suka Tidak Anda Terima Pesan Seperti Itu Seneng Gak Sih Anda Di Iklan Seneng Gak Sih Anda Dipromoin Kalau Anda Gak Seneng Please DA Jangan Lakukan Itu Ke Pelanggan Anda Tolong Saya Mendengarkan Kata-kata Pelanggan Saya Paling Tidak Suka Terima Iklan Tolong Tolong Sampaikan Kepada Semua Seles Kepada Semua Pebisnis Tolong Woi Pelanggan Anda Tidak Suka Terima Iklan Woi Yang Masih Melakukan Tolong Angkat Tangannya Angkat Tangan Kanannya Ikutin Kata-kata Saya Mulai Hari Ini Mulai Hari Ini Saya Tidak Melakukan Lagi Saya Akan Menganggap Pelanggan Saya Sebagai Manusia Saya Tahu Manusia Itu Butuh Dimanusiakan Saya Berjanji Untuk Masa Depan Saya Sendiri Inilah Ilmu Yang Namanya Memanusiakan Manusia Selama Anda Bisa Memanusiakan Manusia Maka Anda Akan Ada Di Hati Pelanggan Anda Terbukti Anda Ikutin Seminar Hari Ini Kenapa Waktu Daftar 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 Saya Sapa Kemarin Sore Anda Saya Sapa Tadi Pagi Saya Sapa Dan Dari Tadi Saya Menggunakan Contoh Nama-nama Saya Selalu Mengambil Di Daftar Peserta Di Sini Ada Pak Laude Ada Bu Gita Di Bogor Ada Bu Aninda Ada Pak Sam Sulbari Ada Pak Ahmad Rifani Ada Bu Indah Ada Bu Anissa Ada Bu Anisoleka Di Ponoroga Ada Pak Dandi Di Serang Ada Bu Anita Di Bekasi Ada Bu Narulita Di Pekalongan Sederhana Saya Nyebut Nama Anda Sendiri Saya Sebut Nama Anda Terima Pesan Dari Kemarin Seneng Atau Seneng Banget Anda Disebut Namanya Pertanyaan Saya Coba Jawab Pak Irfan Di Makassar Seneng Nggak Saya Sebut Namanya Pak Kamil Di Tangerang Seneng Saya Sebut Namanya Pak Muhammad Seneng Nggak Saya Sebut Pak Jemes Pak Didik Bu Dewi Pak Samsul Bu Filda Pak Jajat Seneng Nggak Seneng So Perlakukan Pelanggan Anda Seperti Anda Ingin Diperlakukan Ketika Anda Bisa Membuat Banyak Orang Suka Dengan Anda Dengan Perlakuan Anda Mereka Akan Balik Lagi Balik Lagi Balik Lagi Dan Balik Terus Bagaimana Jualan Tanpa Jualan Bagaimana Melipat Gandakan Omset Tanpa Biaya Iklan Kata Kuncinya Adalah Kumpulkan Database Kemudian Langkah Kedua Dilarang Jualan Kenapa Karena Pelanggan Anda Sudah Tahu Anda Punya Produk Apa Kan Pelanggan Pelanggan Berarti Pernah Beli Anda Pernah Beli Pokis Saya Berarti Anda Pernah Beli Pokis Saya Anda Jadi Pelanggan Pokis Saya Berarti Saya Tidak Perlu Cerita Tentang Pokis Saya Lagi Tapi Coba Anda Beli Pokis Ulang Tahun Anda Saya Sapa Hari Raya Anda Saya Sapa Kemudian Anda Saya Undang Peresmi Peresmian Geriayatim Kira-kira Anda Bahagian Gila Beli Pokis Dapat Sertifikat Sebagai Donator Beli Pokis Diundang Ketika Ada Peresmian Anda Seneng Kira-kira Betah Beli Pokis Saya Kira-kira Langganan Beli Pokis Beli Pokis Rasa Surga Siapa Yang Bahagia Siapa Yang Akan Bismillah Akan Menjadi Pembeli Tetap Pokis Cedas Ketika Pokis Bergas Cedah Buka Di Kota Anda Insya Allah Dalam Dua Bulan Ini Kita Akan Buka Seribu Cabang Seluruh Indonesia Siapa Yang Mau Jadi Langgan Pukis Cedas Banyak Banget Saya 100% Keuntungan Tidak Saya Ambil Tapi Saya Punya Saudara Saya Punya Temen Dengan Anda Menjadi Pelanggan Pokis Cedas Saya Maka Setiap Kali Saya Datang Kota Anda Anda Pasti Saya Kabarin Kenapa Karena Untuk Beli Pokis Harus Daftar Dengan Daftar Saya Tahu Database Teman Teman Semua Dengan Tahu Database Teman Teman Ketika Saya Datang Kota Anda Saya Pasti Kabarin Anda Nah Anda Sebagai Pelanggan Pokis Saya Teman Teman Seminggu Sekali Anda Juga Ketemu Dengan Saya Untuk Apa Untuk Diskusi Salah Satunya Untuk Belajar Baca Quran Ya Karena Semua Pelanggan Pokis Kita Gratis Bimbingan Baca Quran Dari Nol Kita Punya Metode Teman 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 Muslim Kita Punya Metode Bagaimana Anda Dalam Waktu 6 Pertemuan Anda Sudah Pinter Baca Quran Kita Punya Metode Dalam Waktu 6 Pertemuan 1 Pertemuan 1 Minggu 6 Pertemuan 1 Setengah Bulan Anda Sudah Pinter Baca Quran Siapa Yang Mau Yang Sudah Pinter Baca Quran Siapa Yang Mau Menjadi Bagian Dari Pengajar Ngajarin Orang Baca Quran Siapa Yang Mau Yang Sudah Pinter Baca Quran Menjadi Bagian Dari Gerakan Kami Kami Punya Gerakan BBQ Berantas Buta Quran Ngajarin Semua Orang Yang Belum Baca Quran Ngajarin Orang Yang Sudah Bisa Ngajarin Supaya Yang Lain Bisa Siapa Yang Mau Tulis Mau Siapa Yang Teman Teman Disini Yang Hafal Minimal Sekian Jus Teman Teman Satu Jus Dua Jus Boleh Teman Teman Mau Jadi Pengurus Geria Yatim Siapa Yang Mau Teman Teman Jadi Pengurus Geria Yatim Orang Orang Yang Sudah Hafal Minimal Satu Jus Dua Jus Lebih Utama Lagi Kalau Tafis Hafal 30 Jus Yang Mau Tulis Mau 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 Jadi Teman Teman Semua Saya Tangkep Yang Belum Bisa Diajari Yang Sudah Bisa Saya Suruh Ngajar Yang Sudah Tafis Saya Tunjuk Jadi Koordinator Rumah Yatim Karena Saya Butuh Insya Allah Kita Percaya Saya Sedekah Itu Akan Dibalik 700 Kali Lipat Jadi Buat Teman Teman Semua Dalam Bermuamalah Dalam Berbisnis Teman Teman Jangan Lupakan Ada Tuhan Yang Menjadi Pengatur Yang Menjadi Sutradara Terhebat Di Muka Bumi Ini Dan Tuhan Sudah Katakan Kalau Kamu Mau Aku Datang Membantu Kamu Perbanyak Sedekahnya Sudah Begitu Teman Teman Satu Sedekah Kebaikan Teman Teman Anda Dapat 700 Kebaikan Teman Teman Saya Alumni Pondok Tapis Bulut Fia Inayati Siap Bu Kita Kerjasama Nanti Kita Buat Semua Orang Pinter Baca Koran 100% Biaya Kita Yang Membiayai Semuanya Gurunya Dibayar Dibayarlah Gurunya Kan Juga Butuh Punya Keluarga Tetap Dibayar Teman Teman Oke Siap Siapa Yang Dapat Manfaat Ikuti Seminar Hari Ini Yang Dapat Manfaat Tulis Dapat Manfaat Oke Yang Dapat Manfaat Tulis Dapat Manfaat Oh Ya Saya Mengemas Materi Hari Ini Dengan Cerita Ya Teman Teman Ya Jadi Saya Tidak Nyuruh Anda Jualan Pokit Saya Tidak Nyuruh Anda Jualan Laundry Saya Tidak Nyuruh Anda Buka Travel Enggak Tapi Saya Pengen Cerita Bahwa Sebuah Bisnis Yang Dibekali Dengan Nilai Tambah Itu Akan Mendatangkan Satu Hal Yang Berbeda Tiba-tiba Produk Yang tadinya Tidak Dikenal Masyarakat Tiba-tiba Langsung Dicari Orang Gitu Teman Teman Oke Lanjut Ya Teman Teman Bagaimana Siapa Yang Mau Teman Teman Saya Bongkar Sebuah Cara Bagaimana Cara Membuka Bisnis Yang Tepat Bagaimana Cara Apa Bahasanya Apa Teman Teman Pak Saya Mau Buka Bisnis Apa Yang Bagus Bagaimana Siapa Yang Mau Tahu Teman Teman Saya Bongkar Rahasia Bagaimana Mencari Bisnis Apa Yang Cocok Dan Bagus Untuk Dibuka Teman Teman Yang Mau Tulis Saya Mau Saya Mau Oke Yes Oke Mau Semua Ini Saya Tunjukin Teman Teman Ya Saya Lupa Belum Siapin Slide Oke Alkisah Gini Saya Pernah Nganterin Ibu Saya Ke rumah Sakit Kontrol Periksa Mata Ternyata Dokternya Tunggantri Teman Tau Nggak Nganter Dari Dari Tujuh Pagi Baru Dilayani Jam Dua Siang Saking Banyaknya Yang Nantik Dokter Itu Karena Dokter Senior Yang Menguasain Untuk Kondisi Tertentu Cuman Beliau Dari Jam Tujuh Pagi Sampai Jam Dua Siang Kisah Kedua Istri Saya Sendiri Kontrol Pasca Berobat Teman Teman Harus Kontrol Ada Masalah Dilambung Istri Saya Terus Kemudian Harus Kontrol Kedok Suruh Datang Jam Delapan Ternyata Baru Dilayani Jam Sepuluh Seperempat Nunggu Ibu Saya Nunggu Jadi Jam Tujuh Sampai Jam Dua Siang Tujuh Jam Istri Saya Nunggu Dari Jam Lapan Sampai Jam Sepuluh Pertanyaan Saya Jengkel Nggak Anda Ngantri Lama Jengkel Atau Jengkel Terus Nggak Jelas Oke Jengkel Saya Waktu Itu Jengkel Kenapa Karena Kebetulan Jam Lapan Saya Ada Tamu Tetapi Urusan Keluarga Saya Selalu Ngantar Walaupun Saya Punya Sopir Saya Punya Staff Tapi Urusan Keluarga Saya Itu Nyopirin Sendiri Itu Udah Janji Saya Kecuali Emergesi Banget Akhirnya Teman-teman Saya Ada Tamu Tamunya Baru Datang Sekitar 20 Menit Belum Selesai Ngobrol Terus Kemudian Istri Saya Japeri Saya Pak Sekarang Sudah Ditunggu Sama Dokternya Nanti Dilanjut Lagi Sama Tamu Akhirnya Tamu Saya Dari Luar Kota Saya Minta Maaf Pak Saya Minta Maaf Nanti Dilanjut Nanti Siang Meeting Karena Ini Urgent Urgent Saya Urusan Keluarga Itu Urgent Teman-teman Akhirnya Saya Tinggal Tamu Saya Teman-teman Beliau Datang Jauh Jauh Teman-teman Dari Makassar Datang Jauh Jauh Ke Saya Terus Kemudian Saya Harus Tinggalkan Teman-teman Akhirnya Tetap Ketemu Lagi Cuman Kasian Singkat Kata Teman-teman Sudah Sampai Rumah Sakit Sudah Jam 8 On Time Kita Datang Ternyata Dokternya Belum Datang Terus Kemudian Kita Suruh Nunggu Dan Ternyata Jam 10 Seperempat Baru Dilayanin Jengkel Atau Jengkel Banget Jengkel Dari situ Teman-teman Akhirnya Rumah Sakit Jelas Menghargai Waktu Orang Saya Marah Kenapa Karena Saya Sudah Mengorbankan Tamu Saya Sudah Datang Jauh Jauh Dari Makassar Ke Solo Teman-teman Akhirnya Cuman Saya Temuin 20 Menit Dan Saya Disitu Nganggur Wah Itu Kan Jengkel Banget Singkat Kata Saya Langsung Sampai Rumah Ini Supaya Tidak Terjadi Lagi Bagaimana Kota Bikinkan Aja Aplikasi Akhirnya Muncullah Aplikasi Teman-teman Saya Bikin Aplikasi Teman-teman Aplikasi Untuk Antrian Dokter Jadi Dokter Itu Nanti Konsepnya Seperti Ini Di Ruang Praktek Dokter Isinya Seperti Ini Ini Belum Saya Siapin Slide Jadi Ini Saya Kasih File Aslinya Daftar Antrian Dokter Gunawan Silahkan Buka BBB Antri VIP Garis Miring Dokter Gunawan Atau Discan Barcode Ya Pakai Pake Handphone Discan Gitu Bisa Ya Oke Tinggal Pilih Ya Nah Kemudian Teman-teman Ini Ambil Contoh Sekarang Saya Coba Demoin Orang Orang Daftar Antrian Ini 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 Sebenarnya Pake Handphone Paling Enak Discan Barcode Ya Tapi Karena Ini Saya Demoin Saya Copy Paste Disini Oke Disini Paste Tempel Oke Ini Orang Daftar Oke Dia Daftar Mau Antrian Dia Antrian Hari Ini Tanggal 28 Antri Nama Saya Siapa Nama Saya Pak Bagus Misalkan Bagus Berkasa Misalkan Nomor Ini Contoh Aja Ini Email Misalkan Periksa Perut Mual Oke Terus Kemudian Klik Daftar Antrian Terdaftar Antrian Nomor 2 Bagus Berkasa Oke Langsung Muncul Disini Nomor Antrian Saya Nomor Antrian 2 Oke Nah Terus Kemudian Teman Pada Saat Saya Daftar Antrian Teman Teman Maka Saya Otomatis Langsung Dapat WA Seperti Ini Saya Dapat WA Seperti Ini Siang Pak Bagus Anda Telah Terdaftar Antrian Saya Dapat WA Kemudian Saya Bisa Mantau Statusnya Disini Ini Saya Klik Link Saya Bisa Pantau Statusnya Di Handphone Saya Oh Antrian Nomor Satu Ini Nomor Nomor Dua Saya Oke Terus Kemudian Selain Dapat WA Saya Dapat Email 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 Emailnya Juga Ada Jadi Waktu Daftar Saya Dapat WA Email Plus Dapat SMS Oke Nah Pada Saat Saya Dapat WA Email SMS Saya Tinggal Mantau Dari Rumah Saja Kemudian Saya Bisa Pantau Urutannya Tadi Dan Saya Juga Akan Dapat WA Email SMS Pada Saat Antrian Kurang 5 Nanti Antrian Kurang Satu Saya Dapat WA Email SMS Kemudian Pada Saat Waktunya Masuk Saya Juga Bisa Mantau Di Aplikasinya Plus Saya Dapat WA Email SMS Juga Pertanyaan Saya Anda Ngantri Di Dokter Daftarnya Dari Rumah Mantaunya Dari Rumah Nunggunya Dari Rumah Anda Datang Ke Lokasi Hanya Pada Saat Antrian Anda Kurang Satu Saja Pertanyaan Saya Anda Sebagai Pasien Seneng Atau Seneng Banget Tulis Di Komentar Seneng Banget Terus Kemudian Saya Tanya Bagi Dokternya Dengan Aplikasi Ini Dokternya Tidak Perlu Lagi Petugas Untuk Nungguin Andrian Daftar Andrian Bisa Otomatis Ketika Dokternya Pakai Aplikasi Ini Maka Ruang Tunggu Dokternya Ada Isinya Enggak 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 Karena Orang Nunggu Di rumah Masing Orang Datang Kesitu Cuman Pada Saat Kurang Satu Nunggunya Bisa Di Mobil Nunggunya Bisa Di Cafe Nunggunya Bisa Dari Rumah Datang Kesitu Hanya Pada Saat Udah Siap Dilayanin Saja Berarti Ruang Tunggunya Kepakai Enggak Enggak Kepakai Terus Kemudian AC Ruang Tunggunya Yang tadinya Tiga Biji Perlu Dinyalain Enggak Enggak Ada yang Ngantri Orang Datang Masuk Datang Masuk Datang Masuk Nunggunya Dari Rumah AC Perlu Dinyalain Enggak Perlu Dinyalain Ruang Tunggunya Enggak Kepakai Maka Dokternya Ruang Tunggunya Bisa Dibikin Untuk Bikin Laboratorium Atau Bisa Dibikin Untuk Disewakan Untuk Praktek Dokter Yang Lain Dokternya Malah Dapat Duit Tidak Perlu Bayar Petugas Untuk Ngurusin Antrian Tidak Perlu Nyalain AC Yang Tidak Kepakai Ruang Tunggu Tidak Kepakai Bekas Ruang Tunggu Bisa Dijadikan Laboratorium Atau Ruang Praktek Untuk Dokter Yang Lain Dokter Dapat Duit Seneng Kemudian Pasiennya Seneng Karena Tidak Perlu Ngantri Lama Harganya Saya Jual Cuman Ratusan Ribu Rupiah Pertanyaan Saya Kalau Anda Jadi Dokter Siapa Yang Tertarik Untuk Pakai Aplikasi Antrian Yang Tertarik 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 Yes Tiba-tiba Saya Bisa Jualan Berapa Ada Berapa Ribu Orang Ikut Seminar Hari Oke Pertanyaan Saya Berikutnya Siapa Yang Mau Bantu Saya Memasarkan Aplikasi Antrian Ini Ke Dokter Di Kota Anda Dan Ini Bukan Hanya Untuk Dokter Bisa Juga Untuk Kantor Dinas Catatan Sipil Untuk Ngantri Ngurus KTP Bisa Juga Untuk Kantor Imigrasi Untuk Ngantri Pembuatan Paspor Bisa Juga Untuk Kantor Polisi Untuk Antri Bikin Sim Bisa Juga Anda Bisa Datang Ke Habib Untuk Antri Orang Berobat Tradisional Atau Mungkin Alternatif Anda Bisa Juga Datang Ke Perbankan Untuk Ngantri Di Perbankan Anda Bisa Datang Ke Kooperasi Untuk Antrian Orang Di Kooperasi Anda Bisa Datang Kemana Pun Termasuk Kemarin Ada Satu Polres Pakai Untuk Urusan Masyarakat Untuk Aplikasi Antrian Ini Saya Kasih Komisi Anda 50% Untuk Anda Setiap Bulan Seumur Hidup Pertanyaan Saya Siapa Mau Jadi Bagian Dari Reseller Saya Untuk Memasarkan Aplikasi Antrian Yang Mau Tulis Mau Banget Sehari Jatahnya 3 liter Minum Air Putih Ayo Minum Mau Banget Yes Jadi Kata Kuncinya Bagaimana Memulai Bisnis Adalah Dimulai Dari Kejelian Anda Melihat Masalah Masalah Bagi Orang Orang Jeli Itu Sama Dengan Duit Pada Saat Saya Punya Masalah Saya Kecewa Dengan Dokter Saya Diterlantarkan Oleh Dokter Saya Tiba-tiba Muncul Ide Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Saat Itu Juga Ada Potensi Besar Ada 150 Ribu Dokter Di Seluruh Indonesia Jadi Market Saya Kalau Satu Dokter Anggap Saja Setor 300 Ribu Ke Saya Atau Saya Jual 500 Ribu Atau Terserah Saya Yang Jual Saya Kali 100 Ribu Berapa Kalau Kali Seribu Dokter Aja Seribu Dokter Aja Kalau Saya Dapat 500 Ribu Satu Dokter Kali Seribu Dokter 500 Juta Coy Gimana Kalau 2000 Dokter Di Indonesia Ada 150 Ribu Dokter Gimana Kalau 10 Ribu Dokter 5 Milyar Coy Dari 5 Milyar Kalau 50% Untuk Anda Keren Atau Keren Banget So Buat Teman-teman Semua Temukan Masalah Orang Lain Carikan Solusinya Dan Anda Sedang Mencetak Sebuah Bisnis Di Jadi Siapa Bilang Nyari Bisnis Itu Susah Apapun Masalah Yang Terjadi Di Daerah Anda Maka Itu Adalah Peluang Duit Masalah Sama Dengan Duit Bagi Saya Tapi Bagi Orang-orang Yang Tidak Paham Masalah Ikut Bermasalah Ada Ketika Orang Bingung Cari Masker Anda Ikut Bermasalah Bingung Kenapa Masker Begini Menghujat Pemerintah Menghujat Yang Lain Kalau Saya Jualan Masker Aja Udah Kita Jualan Masker Orang Butuh Masker Jualan Masker Saya Punya Pabrik Masker Teman-teman Saya Punya Pabrik Masker Contoh Maskernya Saya Bawa Saya Pabrik Masker Kemarin Saya Bagi-bagi Masker Kemarin 5000 Masker Saya Bagi-bagi Gratis Masker Saya Masker Branding Tapi Tetap Aman Secara Kesehatan Tapi Untuk Branding Ya Udah Saya Pakai Branding Laundry Saya Udah Selesai Jadi Pelanggan Semua Saya Kasih Masker Sebagainya Jadi Teman-teman Prinsipnya Adalah Dalam Memulai Sebuah Bisnis Anda Harus Jeli Melihat Apa Yang Menjadi Masalah Orang Lain Kemudian Anda Temukan Solusinya Maka Anda Akan Mendapatkan Peluang Di Sana Jadi Jangan Anda Ikut-ikut Bermasalah Oke Sampai Disini Siapa Yang Mendapatkan Manfaat Ikutin Seminar Hari Ini Ya Dapat Manfaat Tulis Dapat Manfaat Dapat Manfaat Oke Yang Ada Tulis Kuliner 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 Saya Mau Kasih Ide Bagaimana Meledakkan Bisnis Kuliner Oke Atau Punya Saudara Atau Punya Teman Ada Ada Yang Rencana Punya Bisnis Kuliner Oke Kuliner Oke Banyak Oke Banyak Kalau Gitu Saya Tutup Dulu Teman-teman Oke Saya Mau Kasih Ide Untuk Bisnis Kuliner Teman-teman Karena Banyak Pertanyaan Bisnis Ini Gimana Bisnis Gimana Udah Sekarang Saya Kasih Ide Untuk Bisnis Kuliner Oke Nih Mana Bisnis Kuliner 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 Aduh Sorry Slatnya Ketumpuk Nah Ini Ide Untuk Bisnis Kuliner Teman-teman Ada Yang Pamit Pak Kuota Saya Habis Sudah Dikasih Tahu Tadi Pagi Kutanya Jangan Habis Rugi Sendiri Ntar Oke Teman-teman Bisnis Kuliner Contoh Teman-teman Kalau Ada Bisnis Kuliner Contoh Rumah Makan Contoh Teman-teman Jangan Dibuka Websitenya Ini Contoh Kalau Ada Rumah Makan Ada Tulisannya Seperti Ini Pertanyaan Saya Apakah Anda Mau Jadi Pelanggan Kalau Jadi Pelanggan Anda Dapat Makan Siang Gratis Seumur Hidup Pertanyaan Jadi Pelanggan Mau Pelanggan Tulis Mau Pelanggan Oke Mau Ya Mau Pelanggan Oke Mau Makan Gratis Setiap Ulang Tahun Yes Mau Kalau Mau Anda Daftar Jadi Pelanggan Oke Kemudian Yang Kedua Teman-teman Mau Enggak Anda Dapat Teh Botol Gratis Jadi Kalau Anda Dapat Kalau Anda Jadi Pelanggan Anda Dapat Makan Gratis Setiap Ulang Tahun Seumur Hidup Yang Kedua Anda Dapat Teh Botol Gratis Oke Kemudian Mau Password Wifi Gratis Yes Oke Mau Yes Oke Jadi Kalau Anda Daftar Jadi Pelanggan Anda Dapat Password Wifi Gratis Anda Dapat Teh Botol Gratis Kemudian Anda Dapat Makan Gratis Setiap Tahun Seumur Hidup Setiap Ulang Tahun Syaratnya Adalah Anda Jadi Pelanggan Mau Ya Mau Banget Oke Siapa Yang Prioritas Kalau Pesan Tempat Jadi Kalau Ada Pesan Tempat Dan Anda Pelanggan Anda Akan Diprioritasi Jadi Kalau Ternyata Tempatnya Full Maka Yang Pelanggan Akan Diprioritasi Oke Pertanyaannya Siapa Yang Mau Jadi Pelanggan Oke Semuanya Mau Mau Nah Begitu Anda Mau Anda Masuk ke Websitenya Ini Contoh Websitenya Jangan Dibuka Teman-teman Karena Ini Hanya Contoh Ya Anda Akan Dihadirkan Seperti ini Seperti saya Jelaskan Tadi Anda Ngisi Formulir Disini Nah Begitu Anda Ngisi Formulir Disini Maka Otomatis Anda Akan Langsung Dapat Ucapan Terima Kasih Sudah Hadir Hari Ini Terima Kasih Bu Istiqoma Sudah Berkunjung Ke rumah Makan Kami Hari Ini Semoga Bu Istiqoma Bisa Menikmatin Sajian Yang Kami Siapkan Hari Ini Oke Anda Sebagai Pelanggan Seneng Anda Daftar Langsung Dapat Ucapan Terima Kasih Terus Kemudian Pada Saat Anda Sudah Daftar Anda Langsung Dapat Pesan Seperti Ini Pagi Pak Arya Terima Kasih Sudah Berkunjung Ke Rumah Makan Kami Silahkan Tukarkan Pesan Ini Dengan Teh Botol Gratis Di Kasih Dan Silahkan Akses Wifi Kami Dengan Password Blah Blah Pertanyaan Saya Anda Sebagai Pelanggan Daftar Langsung Dikasih Teh Botol Terus Kemudian Dikasih Password Wifi Otomatis Pertanyaan Saya Anda Sebagai Pelanggan Seneng Atau Seneng Banget Seneng Banget Oke Kemudian Tiba 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 Waktunya Anda Ulang Tahun Tiba Waktunya Anda Ulang Tahun Ya Nah Pada saat Anda Ulang Tahun Anda Dapat Ucapan Seperti Ini Selamat Pagi Pak Rudi Prastio Di Tangerang Selatan Selamat Pagi Pak Aji Di Padang Selamat Pagi Bu Meirita Di Padang Selamat Pagi Ya Oke Selamat Pagi Pak Suryo Di Surabaya Selamat Ulang Tahun Ketiga Tujuh Ya Pak Semoga Pak Suryo Selalu Diberikan Kesehatan Kebahagiaan Dan Keberkahan Dunia Akhirat Amin Sebagai Hadiah Ulang Tahun Kami Sudah Menyediakan Jamuan Makan Siang Gratis Pak Suryo Mau Datang Jam Berapa Pertanyaan Saya Anda Dijapri Ulang Tahun Diucapin Ulang Tahun Didoakan Disebut Namanya Kemudian Dikasih Makan Siang Gratis Datang Atau Tidak Tulis Di komentar Oke Datang Yes Thank you Yes Semua Jawab Datang Pertanyaan Saya Anda Lagi Ulang Tahun Makan Siang Makan Siang Di rumah Makan Yang Cukup Enak Tempatnya Juga Asik Pertanyaan Saya Anda Datang Sendirian Atau Ngajak Teman Jawab Lagi Ulang Tahun Makan Siang Kira-kira Sendirian Atau Ngajak Teman Pertanyaan Saya Pernahkah Anda Melihat Ada Orang Ulang Tahun Makan Siang Sendirian Kemudian Dia Bawa Kue Sendirian Kemudian Tiup Lilin Sendirian Nyanyi Nyanyi Sendirian Happy Birthday To Me Happy Birthday To Me Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To Me Pernah Anda Melihat Ada orang Ulang Tahun Makan Siang Sendirian Nyanyi Nyanyi Sendirian Doa Doa Sendirian Tiup Lilin Sendirian Selfie Sendirian Pernah Pernah Pertanyaan Saya Kalau Anda Yang Ulang Tahun Kemudian Makan Siang Pertanyaan Saya Anda Ngundang Berapa Orang Tulis Di Kalau Anda Yang Ulang Tahu Anda Ngundang Berapa Orang Anda Ngajak Berapa Orang Makan Siang Lima Orang Sekeluarga Satu RT Teman Sekantor Sepuluh Orang Oke Lima Orang Dua puluh Lima Orang Sekampus Tiga puluh Orang Oke Satu Keluarga Lima Orang Tujuh Orang Sebanyak Banyaknya Orang Tua Sama Keluarga Diajak Orang Terdekat Diajak Dua Belas Orang Oke Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Tolong jawab Saya Masih Ngajak Ngajak 10 Orang Berarti Ada 50 Orang Saya Kasih Makan Gratis Yang 500 Orang Bayar Pertanyaan Saya Saya Sebagai Pemilik Rumah Makan Rugi Atau Untung Gede Banget Jawab Saya rugi Atau Untung Gede Banget Untung Gede Banget Pertanyaan Saya Saya keluar Budget Berapa Keluar Biaya Promosi Untuk Mendatangkan Untung Gede Banget Tadi Saya Perlu Budget Untuk Iklan Apa Yang Saya Lakukan Saya Cukup Japri 50 Orang Yang Ulang Tahun Biaya Japri Pakai Wi-Fi Pakai WA Gratis Saya Tidak Perlu Brosur Saya Tidak Perlu Iklan Radio Saya Tidak Perlu Pasang Sepandung Saya Tidak Perlu Promo Apapun Cukup Japri 10 Apa Kepada 50 Orang Atau Siapapun Yang Orang Ulang Tahun Maka Orang Yang Ulang Tahun Ngajakin Teman Temannya Dan Kita Tidak Perlu Suruh Dia Ngajakin Teman Temannya Karena Orang Ulang Tahun Pasti Ngajak Teman Temannya Tanpa Disuruh Jelas Oke Kata Kuncinya Adalah Database Bayangin Kalau Anda Tidak Punya Database Anda Tidak Punya Data Pelanggan Anda Bagaimana Anda Mau Japri Pelanggan Anda Ketika Datanya Aja Tidak Punya Bagaimana Anda Mau Japri Mereka Jika Anda Tidak Tau Siapa Mereka Maka Kata Kunci Yang Anda Harus Lakukan Dan Mulai Lakukan Sekarang Kumpulkan Database Jelas Lagi-lagi Database Iya Bu Jamin Di padang Kata Kunci Adalah Database Kalau Ibu Tidak Pernah Ngumpulkan Database Ketika Ibu Mau Mengembangin Bisnis Apapun Ibu Selalu Bingung Mau Nyebar Brosur Kemana Mau Iklan Kemana Teman-teman Hari ini Saya buka cabang Dimanapun Hari ini Saya mau Buka Laundry Di Padang Saya mau Buka Laundry Di Medan Saya mau Buka Laundry Saya Di Aceh Saya mau Buka Laundry Saya Di Batam Saya mau Buka Laundry Saya Di Banjar Masin Saya Tidak Pusing Kenapa Saya punya Alumni Di semua Kota Saya tinggal Japri Saya Alumni Pagi Pak Agus Pak Ketemuan Yo Saya Di Hotel Ini Padahal Yang saya Japri Seribu Orang Bagus Ngerasa Aku Ditunggu Pak Didi Yes Padahal Saya Japri Seribu Orang Di situ Saya Cerita Alhamdulillah Hari ini Kita Buka Laundry Di Bapak Ibu Mohon Bantuan Untuk Informasikan Kesedara Saya Mau Ikut Saya Mau Ikut Padahal Satu Laundry Dibatasin Hanya Untuk 500 Orang Kemarin Kita Buka Di Bekasi Alhamdulillah Minggu Pertama Udah Ratusan Pelanggan Baru Seminggu Kok Bisa Karena Saya Punya Database Pertanyaan Saya Gimana Ngelola Database Kalau Dilakukan Secara Manual Sanggup Ngelola Ribuan Database Nginput Satu Satu Sanggup Nggak Ayo Anda Punya Bengkel Nginput Satu Satu Ngelola Satu Ngirim Pesan Satu Satu Sanggup Nggak Sanggup Bagaimana Maka Saya Bikin Aplikasi Teman Teman Saya Ceritain Aplikasi Saya Teman Teman Aplikasi Saya Hadir Gara 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 Memang Saya Butuhkan Jadi Saya Bikin Sesuatu Karena Kebutuhan Saya Ini Untuk Saya Sendiri Saya Bikin Aplikasi Ini Saya Bikin Sendiri Jadi Dengan Aplikasi Ini Ketika Saya Input Data Pelanggan Teman 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 Saya Tinggal Membikinkan Webnya Teman Teman Saya Bikin Webnya Tinggal Isi Formulir Ini Aja Teman Teman Kurang Lebih Satu Menit Isi Pesannya Apa Langsung Saya Tulis Sini Teman Teman Langsung Jadi Seperti Ini Teman Teman Bikin Website Seperti Ini Contoh Teman Teman Bikin Website Seperti Ini Teman Teman Ini Hanya Butuh Waktu Kurang Dari Satu Menit Saya Saya Bikin Website Sebanyak Ini Teman Teman Ini Beda Beda Semua Ini Doto Alec Ini Jamur Krispy Ini Butik Saya Bikin Website Seperti Ini Teman Teman Tidak Pake Lama Tidak Pake Desainer Saya Tinggal Isi Formulir Di Rumah Makan Bebek Misalnya Oke Jadi Pelanggan Saya Tinggal Masuk Kesini Nginput Sendiri Nanti Dibikinkan Barcode Mereka Nginput Nginput Sendiri Ngisi Ngisi Sendiri Saya Nggak Perlu Capek Nginput Satu Satu Bayangin Teman Teman Kalau Saya Harus Nginput Data Pelanggan Satu Satu Mampus Saya Dengan Menggunakan Tool Ini Saya Bisa Nginput Semua Otomatis Cuma Saya Tinggal Share Link Maka Orang Akan Nisi Sendiri Otomatis Pertanyaan Saya Cara Seperti Ini Keren Atau Keren Banget Tulis Dikomentar Jadi Saya Nginput Data Pelanggannya Otomatis Pelanggan Nginput Sendiri Terus Begitu Nginput Pelanggan Langsung Dapat Pesan Langsung Dapat Pesan Pesannya Apa Pesannya Selamat Pagi Pak Selamat Ini Terima Kasih Sudah Berkunjung Klinik Saya Terima Kasih Pak Sudah Datang Ke Bengkel Saya Terima Kasih Pak Sudah Membeli Pukit Saya Terima Kasih Pak Terserah Otomatis Keren Ata Keren Pak Nah Nanti Saya Set dulu Pesannya Ketika Nanti Idul Fitri Pesannya Apa Terkirim Otomatis Nanti Ketika Pelanggan Ulang Tahun Pesannya Apa Terkirim Otomatis Mungkin Saya Mau Kirim Misalkan Anda Bidan Bidan Ngingetin Orang Untuk Vaksin Nanti Hari Kesekian Vaksin Hari Kesekian Vaksin Hari Hari Kesekian Vaksin C Bulan Kesekian Vaksin D Dan Seterusnya Dan Semua Terkirim Otomatis Yes Jadi Buat Teman Teman Semua Ketika Anda Sudah Bisa Mengotomatiskan Semua Terus Kerjaan Anda Ngapain Kapan Anda Diberlukan Sehingga Anda Tidak Butuh Waktu Banyak Untuk Ngurusin Bisnis Anda Maka Pekerjaan Anda Tinggal Buka Bisnis Buka Bisnis Buka Cabang Buka Cabang Buka Cabang Tapi Semua Cabang Terkelola Secara Otomatis Pertanyaan Saya Siapa Yang Mau Aplikasi Tadi Gratis Siapa Yang Mau Aplikasi Tadi Gratis Yang Mau Tulis Mau Banget 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 Yes Nah Teman Teman Mau Ya Oke Saya Mau Tunjukin Teman Teman Oke Caranya Bagaimana Teman 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 Setiap Bulan Saya Bagi-bagi Aplikasi Tadi Kepada Tiga Orang Yang Mau Membantu Saya Untuk Mengundang Teman Teman Anda Ikutin Seminar Bisnis Digital Ya Nah Buat Yang Terbanyak Teman Teman Ya Mengundang Seminar Bisnis Digital Anda Masuk Ke Login Ya Disini Login Seminar Online .id Teman Teman Masuk Seperti Ini Nanti Ada Masuk Password Dan Nomor Handphone Anda Nah Teman Teman Nanti Anda Akan Nih Teman Teman Anda Dapatkan Link Untuk Mengundang Teman Anda Ini Ini Teman Teman Ya Ini Ini Satu Paket Ini Anda Kopi Kemudian Anda Bagiin Ke Teman Teman Anda Untuk Ikutin Seminar Bisnis Digital Seperti Hari Ini Minggu Depan Kita Adakan Lagi Teman Teman Ya Nah Buat Teman Teman Semua Yang Bisa Menjadi Yang Terbanyak Ngundang Peserta Seminar Minggu Depan Anda Ada Tiga Orang Yang Akan Kita Berikan Aplikasi Gratis Jadi Kerjaan Anda Cuman Ngundang Orang Ke Seminar Bisnis Digital Seminarnya Gratis Bermanfaat Dan Anda Juga Dapat Manfaat Dan Anda Bisa Dapat Aplikasinya Tadi Gratis Ingat Saya Akan Membagikan Tiga Orang Pemenang Setiap Bulannya Teman Teman Nah Kesempatan Buat Teman Teman Semua Karena Ini Akhir Bulan Sehingga Bulan Depan Kan Awal Yang Baru Jadi Anda Jadi Yang Pertama Pertanyaannya Siapa Yang Mau Bantu Saya Teman Teman Untuk Mempromokan Seminar Minggu Depan Yang Mau Tulis Mau Mau Oke Yes Gampang Teman Teman Udah Linknya Udah Disiapin Semua Nah Teman Teman Nanti Kalau Anda Sudah Bagikan Teman Teman Itu Muncul Nama Anda Jadi Anda Nanti Akan Dapat Email Nah Ini Teman 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 Kalau Anda Ngepromosi Ini Contoh Teman Teman Anda Ngepromosi Seminar Bisnis Digital Ini Teman Teman Kata Kuncinya Tadi Sekali Lagi Database Ya Nih Ini Teman Teman Ya Linknya Sudah Dikirim Ke Email Teman 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 Sudah Dapat Email Linknya Itu Waktu Ndaftar Kemarin Teman Sudah Dapat Linknya Teman 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 Ini Saya Kasih Tahu Rahasianya Dengan Anda Mempromosikan Seminar Bisnis Digital Maka Satu Teman Teman Anda Berpotensi Untuk Memenangkan Dapat Aplikasi Cerdas Anda Akan Dapat Database Nya Ingat Ketika Contoh Misalkan Contoh Disini Ada Bu Alia Muslikah Di Malang Ibu Undang Teman Teman Ibu Semua Saudara Ibu Di seluruh Indonesia Diundang Semua Pakai Link Ibu Ketika Teman Teman Ibu Pada Daftar Maka Ibu Akan Dapat Datanya Jadi Misalkan Ada Orang Palembang Daftar Ada Orang Makassar Daftar Ada Orang Manado Daftar Dimana Cara Undang Udah Di-share Aja Ke Teman Teman Ibu Mungkin Di Group Di Facebook Di Instagram Atau Di WA Atau Apapun Anda Bisa Bagikan Begitu Orang Sudah Daftar Maka Ibu Dapat Database Ibu Tahu Nomor Handphone Alamat Kotanya E-mail Datanya Untuk Ibu Oke Nah Ketika Ibu Sudah Dapat Datanya Bayangin Ibu Punya 1000 Data 2000 Data 3000 Data Kalau Seminar Minggu Ini Contoh Bisa Ngundang 50 Orang Minggu Depan 50 Orang Kalau Setiap Bulan Ada Yang Satu Minggu Kemarin Bisa Ngundang Sampai 150 Orang 200 Orang Satu Minggu Ada Ada Juga Yang Pernah Sampai Sebulan Bisa Ngundang 1000 Orang Ada Juga Karena Relasinya Banyak Semakin Banyak Orang Yang Ibu Bapak Undang Maka Database Akan Menjadi Milik Teman 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 Ketika Anda Sudah Punya Database Maka Teman Teman Nanti Akan Dapat Akses Untuk Database Itu Seumur Hidup Karena Datanya Kita Kirim Kalau Anda Sudah Punya Database Anggap Punya 1000 2000 3000 Database Contoh Anda Punya Database Punya 500 Orang Orang Makassar Terus Suatu Ketika Anda Buka Bisnis Di Makassar Anda Tidak Perlu Pusing Masih Paham Konteks Eh Aku Punya Alumni Seminar Teman Orang Makassar Ada 500 Orang Ketika Anda Pergi Ke Makassar Anda Tinggal Jabari Mereka Pagi Saya Dulu Pernah Ngundang Seminar Di Seminar Bisnis Digital Saya Lagi Di Makassar Ketemuan Saya Lagi Cari Partner Bisnis Di Makassar Tiba Tiba Anda Gampang Untuk Nyari Teman Anda Di Makassar Ketika Anda Punya Database Di Medan Anda Mau Kemudian Gampang Anda Komunikasi Dengan Orang Medan Itu Yang Terjadi Dengan Diri Saya Saya Pergi Kemanapun Saya Tidak Pusing Untuk Mencari Database Saya Tidak Pusing Mencari Partner Kenapa Saya Punya Jutaan Kalau Saya Jutaan Level Lebih Lebih Dari 12 Juta Saya Punya Data Teman Teman Di Seluruh Indonesia Kenapa Saya Setiap Minggu Seminar Ribuan Orang Yang Terdaftar Hari Ini 6200 Hari Minggu Kemarin Berapa Minggu Kemarin Minggu Kemarin Berapa Setiap Minggu Bayangin Kalau Setiap Minggu 5000 Sebulan Saya 20.000 Setahun 200.000 240.000 Setahun Sementara 2020 Kemarin Saya Punya Alumin 400.000 Orang Kenapa Kadang Seminggu Itu Bisa 20.000 15.000 Awal Pandemi Kemarin Teman Teman Orang Semua Belajar Digital Tapi Rata Kita Di Angka 5000 6000 7000 Setiap Minggunya Nah Ketika Anda Punya Database Maka Database Itu Menjadi Milik Anda Seumur Hidup Jadi Kata Kuncinya Teman Teman Dalam Meledakkan Sebuah Bisnis Adalah Database Setuju Yang Setuju Tulis Setuju Teman Teman Yang Yang Paham Tulis Paham Paham Saya Pengen Lihat Paham Kekuatan Database Oke Yang Paham Siapa Yang Benar Benar Mau Membantu Untuk Mempromosikan Seminar Bisnis Digital Minggu Depan Yang Mau Tulis Saya Mau Saya Mau Saya Mau Jadi Ketika Teman Teman Mempromosikan Seminar Bisnis Digital Satu Teman Teman Anda Dapat Database Yang Kedua Ada Pahala Jariah Untuk Anda Kenapa Anda Sedang Mengajarkan Ilmu-ilmu Penting Dalam Sebuah Bisnis Dengan Mengundang Ini Ketika Orang Yang Mendapatkan Ilmu Lewat Pastilah Anda Akhirnya Tahu Ternyata Kalau Ngembangkan Bisnis Harus Ngurusin Database Harus Pakai Begini Pakai Begini Akhirnya Ada Orang Tercerahkan Kemudian Ada Seseorang Jadi Kaya Raya Gara Gara Dua Ada Pahala Jariah Oke Dan Yang Luar Biasa Anda Akan Dapat Relasi Begitu Anda Dapat Relasi Tiba-tiba Anda Gampang Banget Ngembangkan Bisnis Apapun Jelas Teman Teman Ya Oke Saya Mau Ngajar Quran Juga Ya Boleh Teman Teman Nanti Oh Ya Teman Teman Siapa Yang Mau Teman Teman Gabung Di Channel Bisnis Digital Teman Teman Saya Masukin Channel Alumni Teman Teman Oke Saya Masukkan Ke Grup Alumni Teman Teman Oke Saya Masukkan Dulu Saya Matikan Chatting Teman Teman Saya Masukin Grup Alumni Supaya Teman Teman Nanti Oh Ya Nanti Malam Teman Teman Saya Akan Ngejain Diskusi Teman Teman Buat Teman Teman Semua Oke Saya Sudah Kirim Link Teman Teman Di Chatting Ya Kirim Link Di Chatting Channel Untuk Alumni Silahkan Teman Teman Install Aplikasi Telegram Kemudian Masuk Ke Channel Alumni Teman Teman Ya Disitu Nanti Teman 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 Akan Dapat Informasi Semua Hal Penting Setiap Hari Ada Motivasi Dari Saya Teman Teman Ada Ada Gagasan Dari Saya Teman Tidak Praktekin Terus Nanti Ada Informasi Apapun Teman Teman Stay Tune Di Channel Itu Terus kemudian nanti malam, buat teman-teman semua yang pengen konsultasi, tanya-jawab. Kalau sekarang kan seminar satu arah. Ya, satu arah, teman-teman, Anda dapat informasi. Nah, untuk tanya-jawab, nanti malam saya undang habis isah. Ya, sekitar jam 19.30, teman-teman, nanti kita akan adakan sesi yang namanya bincang bisnis digital. Ya, Anda boleh tanya bisnis apa yang cocok, Pak, saya punya bisnis begini, bagaimana cara ininya, Pak, saya punya begini, bagaimana itu nanti malam, teman-teman. Jadi, pastikan Anda gabung dulu di channel alumni, supaya Anda nanti bisa terus dapetin update-update, teman-teman, ketika kita ada kegiatan apapun. Oke, dan buat teman-teman semua yang pengen memantau saya, teman-teman, boleh follow juga Instagram saya, teman-teman. Oke, saya sudah kirim di chatting juga untuk link Instagram saya, at Didi Mulatau, teman-teman. Saya belum langsung main Instagram, teman-teman, jadi followers saya belum banyak, teman-teman. Tapi silakan, teman-teman, yang pengen kenalan saya di Instagram, boleh. Oke, teman-teman, ini tadi kita sudah belajar tentang pentingnya database, terus kemudian yang nomor dua, Anda belajar tentang pentingnya faktor kali. Apa itu faktor kali, teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan, teman-teman, buat semua orang jadi marketing Anda, buat semua orang menjadi sales Anda, buat semua orang jadi reseller Anda. Nah, yang lebih powerful lagi, kalau Anda bisa membuat pelanggan Anda jadi marketing Anda. Anda bisa membuat pelanggan Anda ngepromosiin bisnis Anda, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Maka Anda harus memberikan sesuatu. Sesuatu apa, teman-teman? Yes, contoh, teman-teman. Tadi, saya punya aplikasi antrian, contoh. Tiba-tiba, teman-teman berminat semua ketika saya katakan, oke, kalau teman-teman bisa membantu menjual aplikasi antrian, teman-teman, saya kasih komisi setiap bulan 50% seumur hidup. Wah, tiba-tiba menarik sekali. Oh ya, saya sebutkan juga, tadi kita punya Amantur. Kalau teman-teman bisa membantu untuk mencari pelanggan Amantur, maka Anda berhak untuk dapat komisi 10% setiap bulan seumur hidup. Wow, kalau Anda bisa cari 10 pelanggan, berarti Anda dapat 500 ribu tiap bulan seumur hidup. Ini kalau harga normal ya, teman-teman. Terus kemudian, kalau Anda bisa cari 100 pelanggan, berarti Anda dapat 5 juta setiap bulan seumur hidup. Gimana kalau Anda bisa cari 200 pelanggan? Berarti Anda dapat 10 juta setiap bulan seumur hidup. Dan enaknya sekarang zaman digital. Walaupun Anda di mana, Anda bisa cari pelanggan di mana. Anda bisa cari pelanggan di seluruh Indonesia, walaupun sekarang Bu Nina ada di Aceh. Bu Nina bisa bantu cari pelanggan di mana. Inilah kekuatan digital dan cerdas laundry akan hadir di seluruh Indonesia. Begitu juga ketika teman-teman bisa menawarkan aplikasi tadi. Aplikasi cerdas untuk ngelola database, bisa mengucapkan selamat ulang tahun otomatis, bisa mengucapkan selamat Idul Fitri otomatis, bisa mengucapkan selamat tahun baru otomatis, bisa mengingatkan untuk ganti oli otomatis, bisa mengingatkan untuk vaksin otomatis, bisa mengingatkan untuk pembayaran SPP otomatis. Aplikasi tadi laku dijual nggak? Oh laku banget teman-teman. Saya bisa dapat duit ratusan juta setiap minggunya. Hanya dari aplikasi itu saja teman-teman. Kenapa? Yes, laku keras. Bengkel butuh aplikasi itu, dokter butuh aplikasi itu, sales property butuh aplikasi itu. Kemudian sales mobil butuh aplikasi itu, sales asuransi butuh aplikasi itu. Semua butuh teman-teman. Termasuk sekolahan butuh aplikasi itu. Bidan butuh aplikasi itu. Nah, kalau Anda juga mau menjual aplikasi itu, maka Anda akan mendapatkan komisi 30-70 persen. So, buat teman-teman semua, ketika Anda bisa melibatkan banyak orang, terlibat dalam bisnis Anda, kemudian Anda memberikan reward yang cukup, sepantas buat mereka, maka mereka akan berbondong-bondong untuk mempromosikan bisnis Anda. Nah, ini dia teman-teman. Ini contoh teman-teman ya. Ketika saya mau jualan aplikasi teman-teman, saya tinggal masuk ke proposal di sini. Misalkan saya mau jualan aplikasi antrian. Ya, nih, misalkan mau saya menawarkan kepada dokter Gunawan. Misalkan ada klinik. Alamatnya jalan ini. Misalkan di Yogyakarta. Saya di Solo. Oke, misalkan ini. Saya klik buat proposal. Teman-teman boleh lihat. Ini bikin proposal. Hanya dalam waktu kurang dari 2 detik sudah jadi. Ini proposal, teman-teman. Sudah lengkap semua. Cara belinya, cara daftarnya sudah lengkap semua. Bikin proposal semudah ini, teman-teman. Jadi, Anda bisa juga memasarkan seperti ini. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya nggak pernah pusing jualan. Tapi hari ini saya cuma punya 9.000 orang yang menjual produk saya. Maka Anda boleh lihat. Orang-orang kaya, orang-orang sukses di dunia ini, teman-teman. Mereka itu tidak jago jualan. Tapi mereka pinter memiliki banyak orang yang mau dengan suka cita jualan. Saratnya gimana? Harus memberikan kontribusi yang sepadan. Harus membuat mereka benar-benar nyaman. Harus membuat mereka benar-benar happy. Salah satu yang bikin nyaman adalah Anda harus berikan kompensasi komisi yang cukup. Coba saya mau nanya. Kalau teman-teman, bantu jualan umroh. Saya kasih 1,5 juta. Kemudian, kalau Anda bisa cari 40 jamaah umroh. 40 jamaah umroh. Selain 1,5 juta x 40, berarti dapat 60 juta. Anda juga dapat umroh gratis. Kemudian, kalau Anda bisa jualan aplikasi antrian yang saya demokan tadi. Anda berhak dapat komisi 50% setiap bulan seumur hidup. Ditambah lagi, kalau Anda bisa menjual aplikasi yang tadi bisa bikin kisim pesan otomatis, hari ulang tahun otomatis, Idul Fitri otomatis, tahun baru otomatis, Anda dapat komisi 30-70%. Anda bisa nyari pelanggan cerdas laundry. Anda, saya kasih komisi 10% setiap bulan seumur hidup. Pertanyaan saya, siapa yang sangat tertarik untuk memasarkan produk-produk saya? Yang sangat tertarik, tulis tertarik banget. Nih, teman-teman. Anda boleh lihat di komentar. Tiba-tiba, banyak sekali orang tertarik untuk memasarkan produk-produk saya. Kenapa? Karena saya memberikan kompensasi yang cukup. Inilah yang disebut sebagai faktor kali. Sebuah bisnis dengan faktor kali, tiba-tiba Anda akan dicari orang, dan orang akan berbondong-bondong memasarkan produk Anda. Jadi apapun produk Anda, apapun bisnis Anda, milikin faktor kali. Buat semua orang menjual produk Anda. Nah, sekarang saya total, teman-teman. Saya sudah punya, hari ini teman-teman saya punya agent cuma 9.000 orang. Kemudian, saya punya pelanggan, kalau bisa bantu cari pelanggan, saya kasih laundry gratis seumur hidup. Sudah pelanggan dikasih gratis seumur hidup, cuma bantu nyari 10 pelanggan, bayangin semua pelanggan akan mengajakin temannya, 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 cari pelanggan. Ketika pelanggan mengajakin temannya, temannya, mengajakin temannya, temannya, mengajakin temannya lagi, apa yang terjadi? Wow! Target saya teman-teman. Di satu kota minimal 5.000 pelanggan. Satu kota, itu minimal. Solo kita target 5.000 pelanggan. Ketika Anda sudah melibatkan banyak orang terlibat untuk mempromosikan bisnis Anda, maka Anda akan merasakan bisnis yang boom! Luar biasa. Tapi coba, kalau Anda bisnis, semua Anda kerjakan sendiri. mulai dari masaknya sendiri, ngeramonya sendiri, menjualnya sendiri, memasarkan sendiri, pelayanan pelanggan sendiri, jangan mimpi bisnis Anda besar. tetapi ketika Anda memiliki bisnis yang semuanya sudah berjalan, wow, Anda luar biasa. Pertanyaan saya terakhir, siapa yang mau menjadi investor cerdas laundry, buka outlet cerdas laundry, syaratnya Anda punya ruko, punya mobil, punya kendaraan, kemudian Anda punya dana untuk beli mesin cuci, semuanya mesin pengering setrika. Oke, dan Anda, akan saya tempelin identitas cerdas laundry, saya yang nyari pelanggan, saya yang ngurusin pelanggan, saya yang ngurusin semua tetek bengeknya sampai laundry-nya rami. Bagi hasil sistemnya, pertanyaan saya, siapa yang mau jadi investor cerdas laundry? Yang mau, tuliskan saya mau, tuliskan nama kota Anda. Wow, mau, nama kotanya, silahkan. Wow, banyak banget. Pak Andika di Banyuwangi, Pak Imam di Lamongan, oke, Bu Mutia di Bandung, Bu Natalia di Tangerang, oke, Bu Rina di Pariaman, Nur Rahman di Cirebon, oke, Bekasi mau, Pak Muhammad Danang, oke, Bu Dede di Bandung, oke, Bandung banyak banget, Bu Indra Bandung, Kebumen Muhammad Tolis, oke, di Yogyakarta, Bu Resa, Bu Eko Wati, Kota Semarang, oke, Bu Dewi, oke, saya mau, oke, yes, mau banget, Bogor, oke, yes, waduh, banyak banget, nggak sanggup baca, nggak sanggup baca, waduh, 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 nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus, oke, wow, oke, oke, ya modalnya tadi, ya Anda punya ruponya, beli kendaraannya, beli mesin cucinya, semuanya, kami yang ngurusin, jadi Anda sebagai investor, Anda cuma nyiapin di awal, nanti yang nyari pelanggan kami, yang ngurusin pelanggan kami, sampai pelanggan happy, Anda tinggal tahu dapat bagi hasil tiap bulan beres, jadi Anda bukan setor duit ke kami, yang penting Anda nyiapin semua, tapi standarnya kita kasih, mesin cucinya seperti ini, pengeringnya begini, mobilnya nanti dipasangin stiker begini, ruponya yang harus standarnya seperti ini, kami yang ngepromosiin, kami yang nyari pelanggan, pokoknya Anda tinggal duduk manis, Anda dapat bagi hasil setiap bulannya, ya, oke, mau, ya, oke, yes, oke, crowfunding, ya boleh, nanti cari teman, caranya nanti teman-teman yang mau patungan, Anda boleh patungan, teman-teman ya, Anda daftar dulu, nanti teman-teman, nanti Anda daftar dulu, nanti ada meetingnya teman-teman, yang berminat untuk patungan, Anda penting daftar dulu, nanti Anda akan kita undang untuk meeting untuk patungan, yang mau patungan, teman-teman, tapi yang memang mampu sendiri, silahkan mampu, tapi patungan nanti baru saya akan buka, ya, dua bulan ke depan, atau tiga bulan ke depan, tapi Anda daftar dulu, supaya nanti Anda saya kasih kabar, ketika kita sudah buka program patungan, karena teman-teman sekarang yang program mandiri saja, sudah 900 cabang, teman-teman, target saya 16 ribu cabang di seluruh Indonesia, sorry, tahun ini 10 ribu, tahun ini 10 ribu cabang di seluruh Indonesia, mau? yuk kita bikin, kita buat semua orang tahu tentang cerdas laundry, dan bagaimana Anda menjadi pebisnis yang cerdas, kalau Anda sekarang misalkan, wah aku belum mampu Pak, ya tidak apa-apa toh, nanti kalau cerdas laundry sudah buka di kota Anda, kan saya butuh karyawan, Anda bisa jadi karyawan juga di sana teman-teman, ya jadi peluangnya banyak-banyak, jadi karyawan bisa, kemudian Anda memasarkan, jadi marketing juga bisa, Pak, aduh Pak saya sibuk Pak, nggak punya duit juga, tapi saya butuh laundry-nya, lah kalau laundry-nya buka di kota Anda, kan lumayan Anda juga bisa ikut laundry-nya gitu loh, teman-teman, ya jadi peluangnya ada di mana-mana, dan nanti, focus ya, kita akan bikin geria yatim, itu di semua cabang laundry kita teman-teman, oke, kenapa teman-teman, nanti dari pukis cerdas, apa, cerdas laundry kita, di depannya cerdas laundry itu ada outlet, nih teman-teman, ya, pukis dan matabak cerdas, oke, jadi teman-teman, dengan Anda mendukung cerdas laundry, Anda juga sudah mendukung pukis cerdas, dengan Anda mendukung pukis cerdas, Anda mendukung untuk berdirinya, geria yatim di seluruh Indonesia, kenapa, karena kami buka pukis cerdas, itu dari keuntungan kami, dari cerdas laundry, jadi keuntungan cerdas laundry, kami bikin pukis cerdas, keuntungannya pukis cerdas, 100% untuk rumah geria yatim, wah, dengan Anda mendukung cerdas laundry, sama dengan Anda mendukung geria yatim, dengan mendukung geria yatim, Anda sedang menyiapkan istana di surga, jadi bagaimana Anda beli pukis rasa surga, that's right, oke, siapa yang merasa dapat manfaat, hari ini, yang merasa dapat manfaat, tulis dapat manfaat, oke, jadi buat teman-teman semua, yang pengen tahu informasi tentang laundry, lebih lengkap, teman-teman, oke, yang pengen tahu informasi tentang laundry, lebih lengkap, oke, teman-teman, saya mau kirim link, jadi saya terpaksa matikan chatting ya, teman-teman ya, oke, teman-teman, yang pengen tahu tentang investasi laundry, teman-teman, silakan, Anda masuk ke link di, yang saya barusan kirim, teman-teman, di telegram, di situ informasi, termasuk teman-teman, kalau mau daftar, buat yang mau, mau buka outlet, teman-teman, Anda boleh daftar di sini, linknya, linknya saya kasih, teman-teman ya, nanti semua materi presentasinya ada di situ, teman-teman ya, oke, oke, saya kirim link juga, untuk cara daftar menjadi, waralaba, teman-teman ya, oke, Anda boleh daftar di, waralaba.cerdaslaundry.id, teman-teman ya, di sana, oke, jadi, buat teman-teman semua gini, inti dari seminar hari ini adalah, saya ingin membuka diri kepada teman-teman semua, bahwa, membangun bisnis itu terlalu sederhana, selama Anda, punya database, maka Anda bisa berkomunikasi dengan database Anda kapan saja, pertanyaan saya, kalau Anda punya database, terus kemudian, Anda, Anda mengelola secara manual, apa ya sanggup, Anda mengucapin ulang tahun kepada seribu orang, apa ya sanggup, manual, kalau Anda mau mengucapin selamat idul fitri kepada 2.000 orang, apa ya sanggup, manual, nah, dengan menggunakan aplikasi, semua akan menjadi gampang, inilah pentingnya digitalisasi, terus bayangin teman-teman, kalau saya punya ribuan karyawan, terus saya mau transfer gaji untuk seribu orang saja, 2.000 orang saja, ini kan, bismillah, kita akan buka 900 outlet di seluruh Indonesia, kalau 1 outlet, 15 karyawan, anggap 10, biar gampang ngitung, berarti ada 9.000 karyawan, nah kalau 9.000 karyawan, saya mau transfer gaji untuk 9.000 orang, pertanyaannya kalau saya harus manual, sanggup nggak? Terus kemudian saya bagaimana ngurusin absen, untuk 9.000 karyawan, sanggup nggak secara manual, nggak bisa teman-teman, maka absen kita semua otomatik, gaji kita semua otomatik, semua dikerjakan oleh sistem, jadi saya mau transfer 9.000 orang gaji, saya tinggal butuh waktu pencet di komputer saya, kemudian masukin pin saya, udah selesai langsung 9.000 terima semua, dapat pemberitahuan semua, gaji udah di transfer, udah, semua otomatik, itulah pentingnya digitalisasi, itulah pentingnya Anda menggunakan aplikasi, nah maka dari situ teman-teman, saya juga, tadi dokter, bayangin, dokter yang tadinya manual, dia butuh absen, nulisin pakai orang, begitu saya sediakan aplikasi, tiba-tiba dokternya berhemat banyak, ingat, hari ini digital itu membunuh banyak bisnis teman-teman, Anda tahu dulu teman-teman, banyak perusahaan-perusahaan besar, begitu ada digitalisasi semua hancur, warung tetangga Anda sekarang kemana? Begitu ada Alfamat, Indomat, sekarang bubar semua. So buat teman-teman semua, digitalkan bisnis Anda. Pertanyaan saya, siapa teman-teman mau belajar mendigitalkan bisnis secara maksimal, yang mau mendigitalkan bisnis secara maksimal, yang mau secara maksimal mendigitalkan bisnis, tulis saya, mau, saya, mau, saya, mau, saya, mau, saya, mau. Saya mau, oke. Yes. Salah satu teman-teman, bagaimana Anda mendigitalkan bisnis Anda? Oke. Bagaimana bisnis Anda go digital? Suka tidak suka, teman-teman? Anda harus belajar membuat website. Oke. So buat teman-teman semua, izinkan saya membantu teman-teman semua untuk benar-benar 100% go digital. Suka tidak suka. Teman-teman, saya punya training belajar bikin website. Trading-nya selama satu setengah bulan. Teman-teman, saya mau tunjukin video alumni yang sudah ikutin training kami, teman-teman. Ya. sebentar. Oke, sebentar. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka. Sebentar, ada gangguan tadi, teman-teman. Dari peserta yang sudah mengikuti training kami sebelumnya. Halo, Assalamualaikum. Saya Laidi, peserta website KBD yang didiakan oleh komunitas bisnis digital. Saya senang banget nih ikut pelatih ini. Soalnya saya itu dulu nggak bisa bikin website sama sekali. Sampai sekarang saya bisa bikin website. Gimana kita nggak mudeng guys. Soalnya setiap minggu kita bisa review lagi. Bisa mengulang lagi pembelajaran yang diajarkan oleh Mas Hinar Hadi ini. Jadi nggak cuma satu kali kita ikut. Jadi tiap minggu kita bisa ikut lagi kalau kita tuh nggak ngerti. Dan ternyata saya bisa bikin sendiri gitu. Terharu saya tuh. Untuk teman-teman yang belum mengikuti pelatihan pembuatan web dan pendesain web ini silahkan segera untuk bisa mengikuti pelatihan. Insya Allah karena disamping kita belajar dengan Mas Hati secara virtual di Zoom yang Masya Allah ya Mas Hati dengan sabarnya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan memberikan materi nanti bagi teman-teman yang ketinggalan atau mungkin belum bisa mengikuti di Zoom bisa melihat atau mendownload materinya yang ada di Kelas Raja Kreatif. Dan kemudian yang ketiga Jadi kita bisa mengikuti pelatihan ini dengan berulang kali ya. Jadi ketika nanti kita nggak bisa kemudian kita bisa mengulang untuk di pertemuan-pertemuan yang akan datang dan kita bisa melihat juga materi-materi yang ada di Kelas Raja Kreatif. Mungkin seperti itu. Insya Allah pelatihan ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi semoga menjadikan amal jariah bagi Pak Gini, kemudian Mas Hati. Semenjak 8 September saya sudah mengikuti dan saya sekarang sudah punya hosting dan domain berubah anggapan saya yang saya pikir Zoom-Zoom yang sepertinya tidak efektif untuk belajar ternyata ini adalah efektif karena cara pembelajarannya adalah praktek kemudian tanya-jawab dan teori. Ini pas banget. Pas banget buat saya. Untungnya nuansa belajarnya didukung juga oleh teman-teman yang lain. Banyak teman-teman yang lain yang sudah senior membantu saya. Alhamdulillah dari yang awal-awalnya mumet tapi kalau memang harus terus dan terus dan terus 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 belajar Insya Allah bisa. Saya dan banyak teman di KBD yang benar-benar sangat-sangat membantu. Diajari sampai bisa benar. Oke, luar biasa kan? Oke, teman-teman semua. Jadi itu tadi kisah dari sebagian. Kami memiliki lebih dari 3.000 alumni yang sudah belajar bikin website bersama kami. Ada yang mahasiswa, ada yang kemarin anak SMP, SMA, dan sekarang semua sudah bisa bikin website. Teman-teman, kenapa? Karena training bikin website kami selama satu setengah bulan, Anda akan diajarkan cara bikin website mulai dari nol. Dari Anda nggak ngerti apa-apa sampai Anda bisa punya website, bisa punya toko online sendiri, bisa seperti punya Tokopedia sendiri. Selama satu setengah bulan, teman-teman di situ Anda bisa belajar, bertanya teman-teman sampai Anda benar-benar menguasai, diajari. Pak, ini domainnya bagusnya apa? Namanya apa? Anda diajarin semua, teman-teman. Nah, spesial buat teman-teman semua alumni bisnis digital, kami biasa training seperti ini itu biayanya Rp750.000, biasa. Tapi spesial buat teman-teman semua, Anda cukup membayar Rp150.000. Kenapa? Karena saya pengen seluruh alumni saya, itu semua pinter bikin website. Hanya dengan Rp150.000, Anda akan ikutin satu setengah bulan, seminggu tiga pertemuan. Setiap hari Senin, Rebu, Sabtu, teman-teman, seminggu tiga kali, hari ini dua jam, besok dua jam, besok dua jam, seminggu tiga kali, kemudian, kalaupun selama satu setengah bulan, kalaupun ternyata Anda belum bisa, Anda boleh ngulangin sampai bisa, boleh diulang dua kali, tiga kali, sampai benar-benar bisa. Dengan biaya Rp150.000 selama satu setengah bulan. Pertanyaannya, Rp150.000, belajar bikin website, begitu Anda bisa bikin website, Anda bisa bikin sendiri. Padahal sekali bikin website, itu bayarnya jutaan. Kalau Anda bisa bikin sendiri, otomatis kan Anda hemat. Anda bisa bikin sendiri untuk bisnis Anda. Pertanyaannya, siapa yang mau ikut training website bersama KBD hanya dengan Rp150.000, yang mau tulis mau Rp150.000, yang mau tulis mau, mau Rp150.000, yang mau Rp150.000, Anda mau ibu rumah tangga, Anda mau pengusaha, Anda mau karyawan, Anda mau profesional, Anda mahasiswa, Anda anak masih sekolah, Anda sudah punya bisnis, atau masih belajar bisnis, hanya dengan Rp150.000, Anda diajarin bikin website sampai bisa. Yang mau tulis mau Rp150.000, mau Rp150.000, mau Rp150.000.000. Oke, yes, mau Rp150, teman-teman. Ya, saya minta maaf, ya, penawaran ini spesial, khusus hanya untuk alumni. Ya, kalau non-alumni harganya beda, teman-teman. Ya, alumni seminar kita. Oke, saya tutup, teman-teman. Buat teman-teman semua yang benar-benar ingin belajar bikin website, teman-teman, saya silakan teman-teman daftar, ini saya enggak pakai slide, teman-teman silakan daftar di httpsweb.kbd.id, web.kbd.id. Saya sudah kirim di link, teman-teman, ya. Silakan, teman-teman. Oke. Kemudian, teman-teman, sebelum saya akhirin, teman-teman, nanti buat teman-teman semua yang ingin bergabung di komunitas bisnis digital, ya, sabar, teman-teman. Teman-teman, nih, saya mau tunjukkan dulu, teman-teman. Siapa yang mau, nih, teman-teman. Saya tunjukkan, sebentar. Oke. Oke, teman-teman. Nih. Oke, nanti saya tulis lagi link-nya, teman-teman. Hari ini lagi musim, teman-teman. Teman-teman, yang namanya TikTok. Oke. Siapa yang mau, teman-teman. Kami juga membuat training, pelatihan TikTok marketing. Bagaimana memanfaatkan TikTok untuk bisnis. Banyak, teman-teman saya, bisnisnya meledak, justru pakai TikTok. Ingat, dulu orang image-nya TikTok itu untuk joget-joget, gitu ya. Untuk happy-happy. No, ternyata, teman-teman, banyak teman-teman saya yang sekarang memiliki penghasilan jutaan hanya dengan jualan di TikTok. Walaupun Anda tidak punya follower, tetapi Anda bisa jualan rame di TikTok. Pertanyaan saya, siapa yang mau belajar TikTok marketing? Bagaimana meledakkan omset bisnis Anda dengan menggunakan TikTok? Yang mau tulis, mau TikTok, mau TikTok, mau TikTok, mau TikTok. Oke, ya. Jadi, jangan salah. Bagi orang-orang yang melihat peluang, ada banyak peluang, teman-teman. Mau ya TikTok ya? Oke, teman-teman. teman-teman ya, yang mau TikTok banyak banget. Waduh, banyak banget. Wow, mau banget, mau banget. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang mau belajar TikTok marketing, ini teman-teman ya. Hmm, TikTok marketing. TikTok marketing, nih teman-teman. Oke, buat teman-teman semua yang mau belajar TikTok marketing, kami akan ajarkan pada teman-teman semua teknik ngedit video untuk TikTok yang menarik, membuat video promosi di TikTok, kemudian bagaimana menentukan target market. Jadi, kalau Anda jualan mobil, bagaimana target orang pembeli mobil, bagaimana membuat Anda jualan baju, bagaimana yang nonton orang-orang yang senang baju saja. Oke, kalau Anda jualan donat, bagaimana orang yang senang donat saja yang nonton TikTok Anda. Teman-teman semua akan diajarkan dalam sebuah kelas, Anda akan diajarkan riset tentang search engine optimization untuk TikTok, bagaimana TikTok Anda bisa naik ke atas, teman-teman, dan meningkatkan follower Anda di TikTok, teman-teman. Nah, training ini di luar seminar ini kami biasa jual dengan harga Rp450.000, tapi khusus buat 50 orang pertama, teman-teman, hanya untuk 50 orang yang pertama daftar, ya, Anda cukup membayar Rp75.000, Anda cukup membayar Rp75.000, hanya untuk 50 orang pertama saja, teman-teman, ya, hanya untuk 50 orang. Selebihnya akan naik jadi Rp450, teman-teman. Hanya 50 orang pertama, Anda cukup membayar Rp75.000. Yang mau Rp75.000, tulis, mau Rp75.000. Yang mau Rp75.000, silakan tulis, mau Rp75.000, mau Rp75.000, mau Rp75.000, Anda akan diajarkan bagaimana jualan produk enak banget menggunakan TikTok. Ya, Anda mau jualan baju, pakai TikTok, Anda jualan kacamata, pakai TikTok, Anda jualan kemeja, pakai TikTok, Anda jualan makanan Anda, Anda punya rumah makan, promosikan di TikTok, teman-teman. Anda akan diajarin bikin edit videonya, terus kemudian Anda akan diajarkan untuk mempromosikan TikTok Anda. Training ini akan dilaksanakan hari Kemis, teman-teman, jam 1 siang sampai jam 9 malam. Ya, panjang teman-teman. Ada grup diskusinya, Anda boleh bertanya, teman-teman. Siapa yang mau, yang benar-benar mau, 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 mau. Ya, oke, yes, oke, mau teman-teman. Ya, silakan teman-teman, ya, saya kirim link-nya buat teman-teman semua. Ya, Anda gabung di https.2-video.kbd.id. Oke, saya sudah kirim, teman-teman. Oke, sorry, 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 sorry. Saya kirim ke chatting, teman-teman. Ya, sorry, sorry, saya salah ngirim. Saya kirim link di chatting httpsvideo.kbd.id Kemudian, yang web, teman-teman. Web kbd.id Oke, teman-teman, silakan teman-teman di kolom chatting, teman-teman, saya sudah tampilkan untuk belajar TikTok Anda masuk ke https.2-video.kbd.id Yang belajar tentang desain website Anda belajar di www.web.kbd.id Anda tinggal klik link yang sudah saya bagikan di chatting saja. So, buat teman-teman semua, jadi, saya ngambil kesimpulan, teman-teman, dalam pertemuan hari ini, teman-teman, ya, dalam membangun sebuah bisnis, teman-teman. Suka, tidak suka. Anda harus belajar. Belajar apa yang paling penting, teman-teman. Hari ini, bisnis yang bertahan adalah bisnis yang go digital. Nah, salah satu kekuatan digital adalah website. Nah, kalau enaknya, kalau Anda nanti punya aplikasi cerdas, teman-teman, nah, enak, Anda mau bikin website seperti tadi, itu otomatik, teman-teman. Tetapi kan, Anda juga pengen bikin website untuk bisnis Anda yang lain, gitu kan. Maka, saya sarankan Anda ikutin training website supaya lebih lengkap. Tapi kalau hanya untuk input data dengan menggunakan aplikasi cerdas saja, sudah selesai. Ya, itu semua, itu gampang banget. Nah, teman-teman, jadi, nanti dengan Anda memiliki aplikasi cerdas, teman-teman, nih, kabar gembiranya, teman-teman semua. Dengan bergabung menjadi member dari komunitas bisnis digital. Oke, maka otomatis, teman-teman, teman-teman akan diberikan aplikasi cerdas. Dengan bergabung di komunitas bisnis digital, maka Anda akan dapat aplikasi cerdas, dan Anda punya hak untuk menjual aplikasi cerdas. Tadi saya tunjukkan bagaimana cara dapetin gratis. Tetapi, saya akan tunjukkan cara supaya Anda gampang untuk mendapatkan aplikasi cerdas. Teman-teman, dengan bergabung di komunitas bisnis digital, Anda dapat aplikasi cerdasnya tadi. Kemudian, Anda punya hak jual. Anda boleh menjual ulang aplikasi cerdas tadi. Untuk siapa? Anda boleh jual ke sekolahan, Anda boleh jual ke instansi. Semua instansi butuh aplikasi cerdas kita, teman-teman. Sekolahan, kampus, bengkel, dokter, klinik, apotik, kemudian skincare, semua butuh aplikasi kita. Sales mobil, sales property, sales asuransi, teman-teman multi-level. Kita punya. Nah, salah satu fitur yang kita punya, teman-teman, di aplikasi cerdas, teman-teman. Kita juga punya fitur untuk mencari data, teman-teman. Nih, teman-teman. Nih, di sini ada fitur untuk cari nomor. Ini adalah salah satu fitur di mana Anda tidak akan pernah kehabisan prospek kalau bahasa orang-orang di multi-level ataupun orang-orang di asuransi. Kenapa? Karena ketika Anda ingin menawarkan contoh, Anda menawarkan asuransi, nyawarkan mobil. Anda kan bingung mau ditawarkan kepada siapa. Pakai fitur cari nomor kita, sistem kita nyari sendiri, teman-teman. Jadi, Anda sekarang hari ini mau nawarin seribu orang pun, tinggal pencet seribu, udah sistem yang nyariin seribu nomor untuk Anda. Jadi, Anda tidak perlu pusing lagi nawarkan kepada siapa. Tetapi ada tekniknya. Bagaimana Anda bisa menawarkan tanpa kelihatan menawarkan dan orang justru nyaman menerima pesan Anda. Nah, buat member komunitas bisnis digital, nanti Anda akan meeting bersama saya hari rebuk. Saya akan bongkar caranya. Bagaimana Anda jualan tanpa jualan. Anda menawarkan. Jadi, Anda isi pesannya bukan untuk menawarkan barang. Tetapi ada tekniknya bagaimana Anda bisa ngirim pesan kepada seribu orang sehari dan nomor Anda baik-baik saja. Saya akan bongkar hari rebuk nanti. Jadi, satu teman-teman, dengan bergabung di komunitas bisnis digital, Anda akan dapetin aplikasi cerdas tadi, teman-teman. Terus kemudian, teman-teman, dengan bergabung di komunitas bisnis digital, maka otomatis Anda akan menjadi agen Amantur. Perwakilan, sorry, menjadi marketingnya Amantur. Anda bisa menawarkan Amantur di kota Anda. Amantur adalah perusahaan travel di mana kami berangkat dulu, bayar setelah pulang. Jadi, kalau Anda bisa cari 10 jamaah, 20 jamaah, 30 jamaah, kami berangkatin dulu. Jadi, Anda sebagai marketing aman. Anda tidak mungkin akan diomelin sama pelanggan Anda. Kenapa? Karena orang berangkat dulu, baru bayar setelah ulang, teman-teman. Itu Amantur. Kemudian, dengan bergabung menjadi agen dari komunitas bisnis digital, ketika Anda menjadi bagian dari komunitas bisnis digital, Anda juga bisa memasarkan cerdas laundry. Di mana ketika Anda mencari pelanggan cerdas laundry, Anda berhak dapat komisi 10% setiap bulan seumur hidup. Anggap harga 500 ribu, berarti Anda dapat 50% setiap bulan seumur hidup selamanya, teman-teman. Selama pelanggan tadi jadi pelanggan kita, teman-teman. Jadi, bukan cuma sekali doang komisinya, tapi komisinya setiap bulan. Dan ini bukan multi-level. Kemudian, teman-teman, Anda juga berhak untuk memasarkan aplikasi antrian, di mana Anda akan berhubungan dengan dokter, kemudian Dupcapil, kantor imigrasi, samsat, polres untuk urusan SIM, dan sebagainya, termasuk perbankan. Itu butuh aplikasi antrian kita. Ingat, aplikasi antrian kita berbasis teknologi, sehingga orang akan nyaman sekali menggunakan aplikasi kita. Pelanggan nyaman, kemudian dokternya nyaman, semuanya nyaman. Ketika semua nyaman, maka Anda akan rasakan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah, teman-teman, kami hari ini punya member sudah hampir 10 ribu orang, sudah 9 ribu orang lebih di komunitas bisnis digital, teman-teman. Salah satu member kami ada namanya Bu Yulia, teman-teman, di Jakarta. Umurnya 40 tahun, teman-teman. Baru satu minggu gabung di komunitas bisnis digital, teman-teman. Sekarang sudah punya penghasilan, seminggu bisa sampai 25 juta. Minggu pertama gabung di komunitas bisnis digital, sudah dapat komisi 25 juta jualan produk-produk dari komunitas bisnis digital. Asik atau asik, teman-teman. Ada Muas, teman-teman, di Medan, teman-teman, umur 13 tahun. Baru gabung di komunitas bisnis digital, minggu berikutnya sudah dapat komisi di atas 2 juta, teman-teman. Ada Bu Mariyati, umur 60 tahun, teman-teman, di Pekalongan. Minggu pertama dapatkan penghasilan lebih dari 10 juta. Apakah Anda siap menjadi orang berikutnya yang mendapatkan penghasilan yang luar biasa di komunitas bisnis digital? Kalau teman-teman serius ingin bergabung di komunitas bisnis digital, teman-teman, maka Anda nanti registrasi hari ini dan Anda nanti hari Rebu akan meeting bersama saya, nanti Anda akan kita tunjukkan bagaimana Anda juga bisa sukses bersama komunitas bisnis digital. Dan komunitas bisnis digital akan punya kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada meeting-meeting di tiap daerah, teman-teman. Sekarang kita sudah hentikan meeting kita satu tahun semenjak pandemi. Tapi begitu pandemi selesai, teman-teman, nggak usah khawatir. Saya akan keliling Indonesia ketemu dengan teman-teman lagi. Kita akan ngembangkan bisnis. Bisnis apapun termasuk bisnis, teman-teman, semua kita bantu kembangin. Sebagai contoh, teman-teman, bisnis focus itu adalah bisnis member KBD tadinya. Yang saya ambil alih, akhirnya kita kembangkan rami-rami, teman-teman. Jadi siapa tahu nanti bisnis Anda juga kita kembangkan. Tugas Anda adalah terus aktif di komunitas bisnis digital dan kita akan bersama membangun masa depan yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, teman-teman, bagaimana cara bergabung di komunitas bisnis digital, saya akan tunjukkan untuk dapatkan sertifikat dulu, teman-teman. Silakan, teman-teman, siap-siap. Saya akan kasih link untuk sertifikat. Sertifikat siap-siap, teman-teman, sertifikat siap-siap. Saya akan kasih link sertifikat, teman-teman. Silakan, teman-teman. Sertifikat. Oke, sebentar. Saya cek dulu apakah sudah benar, takutnya salah, teman-teman. Sertifikat. Sebentar, sebentar. Kode sertifikat. Oke, 276-964. Oke, silakan, teman-teman. Ya, sudah sesuai. 276-964. Silakan, teman-teman, tulis. Teman-teman, sertifikat Anda masuk di, cara dapatkan sertifikatnya, Anda masuk ke https.2-2x, login.seminaronline.id. Anda capture dulu saja, teman-teman. Ya, biar tidak lupa, teman-teman. Anda capture. Kode sertifikat ini hanya berlaku selama hari ini saja. Ya, jam 00 nanti sudah tidak berlaku lagi. Jadi, pastikan hari ini Anda download, teman-teman. Masuk ke login.seminaronline.id. Kemudian, Anda masukkan nomor handphone dan password. Passwordnya ada di email Anda. Pernah saya kirim waktu, teman-teman, daftar seminar pertama kali. Kalau Anda lupa, emailnya juga tidak jelas. Anda klik lupa password saja. Ya, kemudian di bawah sendiri Anda masukkan kode 276-964. Ya, nah, nanti Anda langsung dapat sertifikat, teman-teman. Silahkan Anda upload sertifikat Anda ke sosial media Anda. Ya, saya biasanya suka iseng-iseng, teman-teman. Kalau yang menarik captionnya, begitu saya bisa upload ulang, teman-teman. Dan biasanya ada japrian pulsa dari saya, teman-teman. Ya, jadi silahkan Anda upload, Anda sharingkan buat semua orang tahu. Dan, ketika ada orang daftar, Anda kasih link Anda untuk daftar. Begitu orang daftar dengan link Anda, siapa tahu Anda yang terbanyak. Begitu Anda jadi yang terbanyak, ngundang peserta seminar. Eh, setiap bulan saya bagiin aplikasi cerdas gratis buat Anda untuk tiga orang yang terpilih, yang terbanyak. Jadi, silahkan Anda rajin-rajin ngundang teman-teman Anda ke seminar bisnis digital. Nah, buat teman-teman semua yang mau gabung di komunitas bisnis digital, tidak mau yang gratisan, Anda boleh bergabung, teman-teman. Ada biaya yang harus Anda bayarkan, teman-teman. Biaya untuk bergabung di komunitas bisnis digital, Anda cukup membayar, membeli aplikasi cerdas, teman-teman. Aplikasi cerdas yang standar tidak bisa bikin website seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman. Biayanya 1,9 juta. Tapi kalau Anda ingin yang bisa bikin website seperti yang saya contohkan tadi, jadi Anda tidak perlu capek bikin website, Anda membayar yang profesional, itu dengan harga 2,9 juta. Nah, karena hari ini adalah penutupan bulan Februari, teman-teman. Hari terakhir, maka saya memberikan promo khusus. Khusus buat teman-teman yang daftar hari ini. Hanya hari ini. Besok harga berubah, teman-teman. Anda cukup mendaftar dengan biaya hanya 1,100 juta. Saya kasih fotokan 800 ribu, teman-teman. Normal kita 1,9. Hari ini Anda cukup membayar 1,1 juta. Anda cukup membayar 1,1 juta. Atau kalau yang profesional Anda cukup membayar 2,6 juta, Anda berhak dapatin aplikasi cerdas. Satu, Anda bisa menjual ulang aplikasi cerdas, Anda bisa jual aplikasi antrian, Anda bisa jadi agen amantur, Anda bisa jadi agen cerdas laundry, dan semua bisnis-bisnis di komunitas bisnis digital. Kenapa? Karena setiap bulan kita ada bisnis-bisnis baru, dan ini kita sudah siap meluncurkan bisnis baru lagi, teman-teman. Jadi, Anda dengan bergabung hanya dengan modal 1,1 juta, Anda otomatis dapat bisnis semua yang ada di komunitas bisnis digital. Dan Anda berhak dapat mentoring setiap minggu, Anda boleh konsultasi tentang bisnis Anda setiap minggunya langsung dengan saya, teman-teman, di komunitas bisnis digital. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, saya doakan teman-teman semua mendapatkan sukses terbaik Anda. Sampai ketemu nanti malam. Nanti malam kita ada bincang bisnis digital, nanti malam yang ada tanya-jawab silakan gabung. Nanti malam jam 19.30, teman-teman. Link-nya ditunggu, nanti ada email ke teman-teman semua, pastikan cek email, nanti di channel juga ada. Nanti malam kita ketemu jam 19.30. Sampai jumpa nanti malam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lalu masukkan kodenya. Silakan teman-teman yang mau gabung, nanti mendapatkan aplikasi cerdas standar, bisa daftar yang standar. Kalau mau mendapatkan aplikasi yang profesional, bisa daftar yang profesional. Dengan kompensasi yang seperti tertera di layar, yaitu yang standar, teman-teman, 1,1, yang profesional 2,6. Ini spesial promo di bulan Februari, atau akhir bulan Februari. Silakan bisa daftar sekarang juga. Buat rekan-rekan semua yang tadi sudah daftar semuanya, silakan bisa daftar dan transfernya masing-masing nanti ya. Yang training video, transfer ke rekening beda. Yang training tentang TikTok, sorry TikTok, training TikTok, yaitu nomor rekening yang berbeda. Yang tentang website, nomor rekening yang berbeda juga. Yang nanti daftar ke KBD atau aplikasi cerdas, rekeningnya berbeda-beda juga. Pastikan untuk daftarnya menggunakan data yang dipakai untuk ikut daftar seminar ya, rekan-rekan semua. Pastikan rekan-rekan semua daftar menggunakan data yang dipakai untuk ikut seminar hari ini. Misalkan namanya Pak Budi daftarnya, nomornya menggunakan nomor HP itu, silakan daftar juga menggunakan nama itu, dan nomor HP yang tertera juga. Sekalipun nanti misalkan training websitenya mau dilemparkan, atau yang suruh training anaknya, putranya, atau siapapun, nggak apa-apa. Yang penting untuk daftarnya, gunakan, selalu menggunakan data saat ikut seminar bisnis digital hari ini. Mungkin itu, teman-teman semua, jika masih ada pertanyaan yang pengen ditanyakan lebih lanjut, silakan teman-teman semua bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang ke seminar hari ini. Jadi, buat rekan-rekan semua yang pengen tahu lebih lanjut, silakan bisa menghubungi teman-teman yang mengundang ke seminar digital hari ini. Dan tadi juga sudah diinfokan ke teman-teman semua, buat rekan-rekan semua yang mau mendapatkan aplikasi ini gratis, silakan bisa ikut membantu mengundang seminar bisnis digital minggu depan, karena minggu depan akan kami adakan lagi di awal bulan Maret. Akan kami adakan kembali, seperti biasa, di hari minggu, di jam yang sama. Untuk link pendaftarannya, kalau teman-teman tidak tahu, silakan bisa juga menghubungi rekan, mengundang ke Bapak-Ibu Suka, mengundang ke seminar bisnis digital hari ini. Jadi, pastikan ikut andil bagian dari mencetak 1 juta pengusaha Go Digital. Mungkin itu, teman-teman semua, silakan bisa cek pantau emailnya yang sudah daftar. Ada dapat email, mungkin dapat WA juga, pemberitahuan untuk transfer ke virtual account-nya. Buat rekan-rekan semua yang mau mendapatkan sertifikat, tadi juga sudah dimunculkan, ditampilkan kode sertifikatnya. Jadi, silakan di-download sertifikatnya. Maksimal sampai nanti malam jam 00.00, kode tersebut sudah expired. Jadi, pastikan kalau besok mau di-download, sudah tidak bisa lagi. Jadi, hari ini silakan di-download. Kalau misalkan sekarang nggak bisa, nanti agak sorian nggak masalah. Mungkin kalau sekarang kredit, karena ribuan orang mengakses bareng, masuk ke web semuanya, pengen download sertifikat bareng-bareng. Seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, akhir kata kami atas nama tim dan kru segenap tim komunitas bisnis digital mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas peran dan partisipasi teman-teman yang sudah ikut membagikan seminar hari ini ke rekan-rekan yang lain. Dan kami memohon maaf juga jika dalam sepekan kemarin tim kami ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian dalam menginformasikan seminar bisnis digital hari ini. Oke, akhir kata cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar minggu depan. Bye. Terima kasih. Terima kasih.